Rahasia Iblis Cantik Jilid 9 Bab 9 Munculnya Senjing, Buku Sakti Pagi hari Hujan sudah berhenti Di halaman belakang dipenuhi dengan sinar matahari Mei San Si menarik Liu Hiting yang sedang ingin istirahat di kamar dan berkata Saudara Liu, kau sudah melewati malam pengantin Matipun tidak apa-apa Liu Hiting tertawa kecut Apa yang harus dijawatnya? Mei San Si berkata sambil tertawa lagi Hari ini aku akan memberitahumu tentang cerita Tian Wu Senjing Apakah kau mau mendengarnya Liu Hiting gamdiam tertawa kecut Dia merasa kalau orang yang di depannya ini sangat naif Sekarang ini di dunia ini kecuali dia tidak ada seorang pun yang mau menarik seorang pengantin laki-laki Untuk membicarakan tentang buku itu Tapi laki-laki polos ini membuat Liu Hiting bisa merasakan kesungguhannya karena itu dia mengangguk dan menyetujuinya Matahari yang baru terbit, sinarnya menyorot daun-daun yang masih dipenuhi dengan tetes air Juga menyinari bunga-bunga yang sudah rontok Mereka duduk di sebuah kursi batu yang berada di bawah pohon Terdengar Mei San Si berkata, buku Tian Wu Senjing, ilmu langit buku sakti, ini Walaupun sudah menjadi rahasia umum tapi itu beberapa puluh tahun yang lalu Mei San Si tiba-tiba berhenti bicara Liu Hiting menunggu kelanjutannya Dia membalikan kepala melihat Mei San Si Ternyata Mei San Si sedang menatap bunga rontok yang ada di tanah Matanya seperti mabuk sekaligus bengong Apa yang sedang dipikirkan? Sekarangnya Liu Hiting tidak ingin mengganggu orang yang sedang berpikir Dia menunggu Setelah lama Mei San Si baru menarik nafas panjang dan berkata Kau lihat matahari begitu adil Dia menyinari aku juga menyinari renu Menyinari pohon yang besar juga menyinari bunga yang sudah gugur Tidak memandang kaya atau miskin Juga tidak memandang seseorang yang mulia atau orang rendahan Matahari tidak pernah memperdulikan untung atau rugi Jika manusia bisa seperti matahari yang begitu adil Aku yakin dunia ini akan aman Sorot Matt Liu Hiting melihat ke arah pepohonan Dia memikirkan kata-kata Mei San Si yang sederhana ini Kata-kata yang mengandung arti adil dan cinta Pikiran yang sangat mulia ini jika bukan diucapkan oleh seseorang Seperti dia yang begitu pulos Tidak ada orang lain lagi yang akan memikirkan masalah yang begitu mudah Kebanyakan orang tidak akan tahu Banyak aturan dan kebenaran yang selalu datang dari pikiran yang sederhana Angin meniup dedaunan Bayangan terus bergerak Mei San Si tertawa lagi dan berkata Tadi aku sudah bercerita sampai di mana ya Oh Memang sekarang ini Tian Wu Sen Jing sudah bukan merupakan rahasia lagi Tapi beberapa puluh tahun yang lalu sudah banyak orang Karena buku ini mengorbankan nyawanya Dia berhenti bercerita Tampak dia sedang menyusun pikiran yang ada di otaknya Kemudian dia berkata lagi Saudara Liu Apakah kau tahu beberapa tahun nanti akan terbit buku ilmu silat Shen Jing Buku kebenaran Sebelum buku rahasia ini muncul Orang-orang yang ada di dunia persilatan akan bercerita tentang buku ini Mereka mengira siapa yang berhasil mendapatkan buku rahasia ilmu silat ini Maka dia akan bisa berlatih ilmu silat yang tidak terkalahkan Dia tertawa dan berkata lagi Karena itu orang-orang dunia persilatan Karena buku rahasia ini Mereka tidak memandang nyawanya lagi Berusaha merebut buku rahasia ini Banyak teman, saudara, suami, atau bahkan istri menjadi musuh Apakah orang-orang yang berhasil mendapatkan buku rahasia ini bisa berlatih ilmu silat yang tidak terkalahkan? Hanya Tuhan saja yang tahu Tapi beberapa tahun kemudian buku rahasia itu pun hilang tanpa jejak Laki-laki kasar ini Mencari kebenaran buku ini Mengapa mereka tahu kalau buku rahasia ini ada di Kilian San Mei San Si menarik nafas dan menjawab Awalnya ada seorang pesilat terkenal di San Dong Ilmunya yang diandalkannya adalah tendangan kakinya yang bernama Li King Yun Ketiga putranya secara tidak sengaja mendapatkan secarik Chang Jing Tu Dalam gambar itu tertulis Siapa yang berhasil mendapatkan lukisan itu dan menuruti petunjuk yang ada di dalam lukisan itu Maka dia akan mendapatkan buku rahasia yang bernama Tian Wu Sen Jing Jika berhasil menguasai ilmu yang ada di dalam buku itu Maka dia akan menjadi orang yang tidak terkalahkan Yang pasti ketiga bersaudara itu merasa sangat senang Tapi mereka tidak tahu kalau lukisan itu akan menjadi jimat yang membuat mereka cepat mati Suara Mei San Si berhenti Kemudian dia menarik nafas dan berkata lagi Di dunia ini banyak orang yang terlalu pintar Tapi sebenarnya mereka adalah orang yang paling bodoh Li Hu Hiting berpikir Kata-katanya memang sangat tepat mengenai kelemahan manusia Li Hu Hiting berkata Pepatah sering mengatakan Orang bodoh selalu bernasib baik Mungkin ini seperti yang kau ceritakan tadi Mei San Si tertawa Kebodohan adalah suatu keberuntungan Kata-kata ini benar-benar masuk akal Tiga bersaudara ini kalau bukan karena terlalu pintar Mengapa mereka bisa mendapatkan musibah yang menyedihkan Begitu mengecapkan musibah Tawanya pun menghilang Sorot matanya terlihat gelap Dia berkata Tiga saudara ini bukan lahir dari satu ibu Lao Da Li Hui Jun dan Lao Er Liei Jun Mereka sangat dengki kepada Li Seng Jun yang lahir dari ibu lain Semenjak mendapatkan gambar Chao Jing Tu Mereka dengan segenap Chao mencoba menutup gua di Kilian San dengan batu-batu pada saat sedang hujan salju Mereka berdua ingin membuat adik tiri mereka mati kedinginan Alis Li Hu Hiting mulai berkerut Lao San Li Seng Jun kelaparan hidup terkurung di gua itu selama beberapa hari Saking lapar tubuhnya lemas dan tidak bertenaga Es dan salju yang terdapat di celah-celah gua itu sudah habis dimakannya Waktu itu dia sudah sangat membenci kakak-kakak tirinya yang berniat ingin membunuhnya Kebenciannya ini menjadi sebuah kekuatan besar baginya untuk bertahan hidup Li Hu Hiting tidak sabar lagi Dia bertanya, apakah dia bisa keluar dari gua itu Mei San Si mengangguk pelan-pelan dan menjawab Tahun itu udara sangat dingin Gunung Kilian San ditutupi dengan salju tebal dan es Lalu terjadilah longsor es yang jarang terjadi di sana Gua tempat terkurungnya Li Seng Karena dia sering mengambil es dengan pisau belatinya Maka hal itu membuat tanah bercampur es Dan menjadi gembur Pada saat terjadi longsor membuat gua ini menjadi terbuka Li Hu Hiting menarik nafas yang panjang Mei San Si berkata lagi Li Seng Jun mencoba keluar dari celah-celah gunung itu Tapi karena lapar, dia tidak mempunyai tenaga lagi Untungnya dia masih muda dan tubuhnya juga masih kuat Dan yang paling penting adalah dia mempunyai hati yang ingin membalas dendam Dengan tubuh terguling-guling dia berusaha sampai di tengah gunung Di sana dia bertemu dengan seorang pemburu yang memang tinggal di sana Setelah makan dan tidurnya, hari kedua si tuan rumah memberinya makan lagi Waktu itu kalau dia cepat turun gunung, tidak akan terjadi apa-apa Tapi orang itu karena sudah merasa kenyang dan hangat Dia menjadi tertarik melihat istri tuan rumah yang cantik dan masih muda itu Ketika suami dari perempuan itu sedang pergi berburu Dia segera menotok perempuan itu dan memperkosanya hingga hancur masa depan keluarga itu Tadinya Li Hu Hiting merasa sangat kasihan kepada Lao San Li Seng Jun Tapi begitu mendengar kelanjutan cerita itu Dia menjadi marah dan berkata Kalau dia memang orang seperti ini Seharusnya dia mati saja lebih awal Mei Seng Si berkata dengan marah Setelah dia memperlakukan istri tuan rumah dengan senaknya Dia malah ingin supaya suami istri itu menutup mulutnya Karena itu dia terus menunggu di rumah itu Menunggu tuan rumah pulang dari berburu Hati Li Hu Hiting bergerak Dia melihat ternyata ada seseorang yang menginjak bunga yang telah gugur dan berjalan ke arah mereka Matahari pagi menyinari wajahnya yang cantik Pohon memayungi tubuhnya yang ramping Dialah teman hidupnya seumur hidup Dia adalah Tao Chun Chun Tao Chun Chun sudah mengganti bajunya Dia seperti bunga yang indah Cantik seperti sekuntum bunga muda juga seperti sekuntum bunga mawar Sekarang bunga-bunga itu sedang bermekaran Hati Li Hu Hiting sedikit bergetar Seharusnya dia lebih mengenal Tao Chun Chun Tapi mengapa dia merasa begitu asing? Sampai sekarang Li Umpating baru menengerti Baju bagi seorang perempuan sangat besar pengaruhnya Terdengar Tao Chun Chun tertawa dan berkata Mungkin tidak perlu menunggu lama lagi Dia akan membalas mengapa kau bisa tahu Mengapa kau tahu kedua kalimat ini diucapkan bersamaan Tapi artinya berbeda Li Umpating dengan curiga bertanya dan Mei San Si dengan rasa kaget menjawab Tao Chun 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 tersenyum dan menjulurkan tangannya memegang sehelai daun Dia berkata, biar dia yang meneruskan bercerita Nanti aku akan memberitahu jawabannya Dia hanya menjawab pertanyaan Li Umpating Sepasang matah, terang Tao Chun Chun terus melihat kepada Li Umpating Mei San Si melihat keadaan ini Dia tertawa dan berkata, aku yang akan bercerita Mengapa kalian tidak melihatku Li Umpating dan Tao Chun Chun saling memandang Wajah mereka memerah Mei San Si tertawa dan berkata Li Laosan menunggu sampai hari sudah gelap Dan Si pemburu belum pulang juga Terpaksa dia membuka totokan perempuan itu Dan memerintahkan dia supaya memasak untuknya Dan juga memerintahkan dia menemani dia minum arak Perempuan itu tidak berani membantah Terpaksa dia menerima semua perintah itu Hanya saja dia tidak sudi melihat Li Laosan Tao Chun Chun dan Li Umpating secara bersamaan wajahnya menjadi merah Akhirnya mereka tidak tahan dan tertawa Karena kata-kata terakhir hanya lelucon Mei San Si Tiba-tiba tawanya berhenti Dia memegang jenggotnya dan berkata Waktu itu Si pemburu tiba-tiba saja pulang Tentu saja Li Laosan tidak memperhitungkan kedatangan Si pemburu Tapi karena dia sudah melakukan kejahatan Dia merasa sangat kaget Dia mendorong perempuan itu Perempuan itu karena malu juga sedih Nak enangis sambil berlari ke sisi suaminya Li Umpating mengeluarkan kepalan tangan dan memukul lututnya sendiri Dengan marah dia berkata Kalau aku menjadi pemburu iti walaupun harus mati Aku tetap harus bertarung dengannya Tao Chan Chan seperti tertawa melihat kelakuan Li Umpating Mei San Si menarik nafas panjang dan berkata Kalau aku adalah Si pemburu itu Aku akan lari dan menggigit tenggorokan Li Laosan Tapi saudara Li Umpating Apakah kau tahu kalau Si pemburu itu melakukan apa pada akhirnya? Li Umpating menggelengkan kepala Metu, Tao Chan Chan tampak berputar-putar Dia juga mendorong istrinya dan marah besar Aku menyuruhmu melayani tamu Mengapa kau malah menangis? Cepat sana temani dia minum sambil marah Dia masih sempat menampar istrinya Dan berhenti Alis Li Umpating berkerut Dalam hati dia mengeluh Dia merasa kasihan kepada Si pemburu Dan sekaligus membencinya karena tidak tahu malu Tao Chan Chan dengan dingin menertawakan sikap pemburu itu Dan berkata Seorang laki-laki tidak bisa menjaga istrinya Lebih baik dia mati saja Li Umpating berkata dengan pelan Aku benar-benar tidak tahu kalau ada sebagian orang memandang hidup begitu penting Metu Mason si terlihat sedih Dia memanggil-manggil Rong R, Rong R Tiba-tiba dia berkata lagi Waktu itu si istri merasa kaget Marah, sedih, dan pahit Sampai-sampai L1 Seng Jun pun merasa heran Si pemburu malah menjelaskan sambil tertawa Dia menjelaskan mengapa dia pulang terlambat Ternyata dia ingin berburu beberapa ekor binatang Untuk dijadikan sayur sebagai teman hiyinum arak Bagi L1 Seng Jun Li Umpating menarik nafas panjang dan berkata Si pemburu malah melayani tamu seperti itu Benar-benar laki-laki yang sangat loyal Hanya, hanya saja Li Umpating tetap tidak bisa mengatakan apa yang ingin disampaikannya Dia hanya merasa setengah kesehan, setengah aneh Akhirnya kata-kata lanjutannya terdengar Tau Chan Sean dan Mei San Si secara bersamaan mengatakan Kalau Li Seng Jun sedikit manusiawi melihat keadaan seperti itu Seharusnya dia merasa malu Tapi sifatnya memang jahat Apalagi dia sudah hidup di gua itu selama beberapa waktu Dan hal itu membuat dia kehilangan keseimbangan dalam bersikap Dia bercerita kepada si pemburu Kalau dia sudah menyetubui istrinya Supaya si pemburu menjadi marah Setelah itu Li Seng Jun baru mempunyai alasan untuk membunuhnya Tangan Liu Hiting sudah terkepal Metel, Tau Chan Chan yang jernih pun terlihat mengeluarkan kilauan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata Sepertinya Tau Chan Chan sudah tahu keadaan di dunia ini Sorot matanya sekarang terlihat kalau dia bosan dan benci kepada manusia Dia bertanya, si pemburu itu menjawab apa Si pemburu itu tidak marah Dia malah tertawa terbahak-bahak dan berkata Seorang laki-laki tidak perlu khawatir tidak punya istri Orang seperti diriku hanya orang kasar Bisa berteman dengan orang seperti Tuan Itu baru sulit Kemudian dia ke belakang mengambil sebotol arak dan menuangkan arak itu ke dalam cangkir sampai penuh Dia tertawa lagi dan berkata, Tuan jangan merasa sungkan, aku akan bersulang untukmu Mei San Si berhenti sejenak dan berkata lagi Walaupun Li Seng Jun berhati jahat dan sadis Tapi melihat sifat pemburu itu yang aneh Dia tidak bisa membunuhnya Si pemburu itu menyuruh istrinya menemani mereka minum Perempuan itu hanya bisa menghapus air matuk kemudian berjalan ke arah mereka Tau Chon Chon memainkan rambutnya yang panjang dan pelan-pelan berkata Kemudian Li Seng Jun meminum arak itu Mei San Si mengangguk dan berkata Betul, Li Seng Jun meminum secangkir arak itu Kata Tau Chon Chon sambil tertawa dingin Setelah meminum arak itu Hari kematiannya pasti sudah tidak terlalu jauh lagi Mei San Si mengerutkan alisnya dan dia meloncat sampai berdiri Dengan kaget dia bertanya, mengapa kau bisa tahu? Mengapa masalah apapun kau tahu? Kata Tau Chon Chon sambil tertawa Aku tahu semuanya Aku pun tahu kalau si pemburu itu tadinya adalah penjahat kelas kakap yang sangat jahat Karena dikejar-kejar oleh musuh Dia lari ke tilian San Mei San Si bertambah kaget lagi Dia bertanya, apakah kau pernah mendengar cerita ini? Tapi, tapi, orang dunia persilatan banyak yang tahu tentang Tian Wu Sen Jing Sedangkan yang tahu cerita ini sangat jarang Liu Hiting melihat Tau Chon Chon Dia juga seperti menanyakan hal ini Tau Chon Chon sambil tertawa menjawab Cerita ini belum pernah ku dengar Tapi setelah mendengar ceritamu tadi Aku coba-coba untuk menebatnya Tau Chon Chon berhenti sejenak dan berkata lagi Coba kau pikirkan Musim dingin keilian San Gunung dipenuhi salju Mana ada binatang Walaupun ada serigala dan rubah Tapi di gunung yang begitu berbahaya Apakah pemburu biasa bisa menangkap binatang itu? Dan kalau ada pemburu yang tinggal di sana Pemburu itu pasti hidupnya sangat sengsara Mana ada arak dan sayur untuk diberikan kepada tamu? Mana mungkin dia membiarkan istrinya tinggal bersama tamu asing di gunung itu hanya berdua? Dan dia masuk gunung untuk berburu Setelah itu dia mendengar kalau istrinya telah dihina Tapi dia hanya diam saja dan tidak menganggapnya sama sekali Rasanya ini tidak masuk akal Tau Chon Chon pelan-pelan berkata seperti itu Mei San Si dan Liu Hiting terlihat terus mengangguk Tau Chon Chon berhenti sebentar dan berkata lagi Sejak tadi banyak hal yang patut dicurigai Aku mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah penjahat yang sedang berada dalam pelarian Karena dia sedang dikejar-kejar orang Sayur dan arak baginya tidak menjadi masalah Dia mendapatkan istri dengan care Tidak benar, di antara mereka sama sekali tidak ada perasaan apapun Apalagi dia adalah orang licik Melihat keadaan itu, dia takut dia tidak bisa mengalahkan Li Seng Jun Dan dengan care seperti itulah dia menenangkan Li Seng Jun Kalau orang biasa yang mempunyai sedikit kesadaran Dalam keadaan seperti itu sekalipun dia adalah seorang laki-laki penakut atau pengecut Dia tidak akan membiarkannya begitu saja Liu Hiting dan dia merasa senang D.J.A. merasa senang karena istrinya benar-benar pintar dan kepintarannya melebih orang normal Tapi dari luar terlihat dia begitu polos seperti seorang negadis yang tidak tahu apa-apa Tapi Liu Hiting teringat lagi Pada saat Tau Chon Chon tidak sengaja mengeluarkan kesadisan terhadap anjing, kucing, dan binatang kecil Perkataan dengan perbuatannya sangat bertolak belakang Dan Tau Chon Chon bisa menyimpan semua masalah di dalam hatinya yang terdalam Terhadap istri yang baru saja dinikahinya Liu Hiting merasa takut tapi dia pun begitu mencintai Tau Chon Chon Karena itu dia menyuruh dirinya supaya jangan berpikir hal itu lagi Dia menertawakan dirinya sendiri Liu Hiting, Liu Hiting Mengapa kau mempunyai pikiran begitu lucu? Apakah melihat kepintaraan istrimu kau malah merasa iri? Kedua Max Mason si tampak melotot Dengan wajah terkagum-kagum Dia mengeluarkan telapak tangannya yang besar Dan menunjuk kepada Liu Hiting yang sedang tersenyum dan berkata Saudara Liu, kau benar-benar beruntung bisa mendapatkan istri yang pintar Dia bisa melihat masalah ini begitu jelas seperti dia sendiri yang melihat dan mendengarnya Karena si pemburu itu memang penjahat yang sedang melarikan diri Dia bernama Suang Sohu, Huju, rubah berkepala dua, orang ini sangat licik Tapi begitu Li Seng Jun meminum arak itu Dia berteriak lalu pingsan Liu Hiting menarik nafas dan berkata Tidak disangka, di dunia persilatan ternyata ada obat yang begitu lihai metel Tao Chan Chan berputar Dia tertawa tapi tidak berkomentar Mei Seng Si berkata Begitu Li Seng Jun sadar dia sudah dalam keadaan terikat dan berbaring di lantai Dia merasa kepalanya seperti disiram oleh air dingin Lalu dia membuka matanya Terlihat si pemburu itu sedang tertawa-tawa dengan sadis melihatnya Tangannya tampak memegang pisau yang biasanya digunakan untuk menyembeli babi Cahaya pisau itu tampak berkilau Si pemburu mengiris daging pundaknya Dan si perempuan mengambil semangkuk air garam lalu menyiramnya Karena kesakitan, Li Seng Jun berteriak seperti anjing liar yang terluka Tao Chan Chan tersenyum Dengan tangan dia menutup mulut kecilnya dan bertanya Apakah waktu itu kau berada di sana? Mei Seng Si menjadi bengong dan menggelengkan kepalanya Tidak dia tertawa dan berkata Waktu itu aku pun tidak tahu aku sedang berada di mana Tao Chan Chan tertawa dan berkata lagi Mendengar kata-katamu tadi sepertinya kau pun sedang berada di sana Mei Seng Si terpaku Setelah lama dia baru mengerti ternyata Tao Chan Chan sedang membalas kata-katanya tadi Li U Hiting menemukan lagi kekurangan sifat Tao Chan Chan Yaitu kebencian dan dia selalu ingin membalas perlakuan orang lain kepadanya Terdengar Mei Seng Si tertawa lagi Setelah itu dia menarik nafas dan berkata Sekali diiris, Li Seng Jun masih bisa bertahan Tapi setelah tiga kali dagingnya diiris Li Seng Jun tak kuat lalu bingsan Si pemburu itu masih tidak mau melepaskan dia Lalu dia pun disiram lagi dengan air dingin Walaupun Li Seng Jun adalah seorang laki-laki kuat Dia akhirnya meminta ampun Si pemburu Suang So Wu Huju tertawa dengan sadis dan berkata Aku tidak akan membunuhmu Huju berkata lagi Aku akan memotong dagingmu sebanyak 360 kali Sesudah itu baru aku akan membunuhmu Setiap hari diiris 10 kali Kau bisa hidup 10 hari lebih lama Li Seng Jun gemetar Dia merasa kata-kata itu lebih dingin Daripada dua baskom air es yang telah disiram kepadanya Li U Hiting mengerutkan dahinya dan berkata Li Seng Jun memang jahat Pantas untuk dibunuh Tapi Suang So Wu juga keterlaluan Dia melihat Tao Chan Chan Dari sudut mulut Tao Chun Chun terlihat sedang tersenyum Dia tersenyum dan berkata Dalam keadaan seperti itu Tentu Li Seng Jun harus menebus dosa-dosanya Dengan menceritakan tentang lukisan Chang Jing Tu dan Tian Wu Seng Jing Mei Seng Si bertepuk tangan dan memuji Kali ini tebakanmu benar lagi Dia diam sebentar lalu berkata lagi Sebelum pemburu itu mulai mengiris dagingnya Li Seng Jun segera berkata Kalau kau tidak membunuhku Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar Supaya kau bisa menjadi seorang persilat tertinggi Di dunia persilatan ini Si pemburu Suang So Wu Huju mendengar semua perkataan itu Dia sangat tertarik dan segera menyetujuinya Li Seng Jun ingin dia bersumpah Bersumpah tidak akan membunuhnya Suang So Wu berlutut di depan pintu Dan mengangkat tangannya untuk bersumpah Kalau Li Seng Jun mengatakan rahasia itu Dan aku masih membunuhnya Aku akan mati dengan celaka Dan selamanya tidak akan bisa reinkarnasi lagi Li Seng Jun melihat dia sudah bersumpah Segera rahasia Chang Jing itu diberitahukan kepada Sang So Wu Li U Hiting mengerutkan dahinya Dia menarik nafas karena merasakan Bagaimana takutnya manusia akan mati Ternyata setelah menceritakan rahasia ini Suang So Wu Huju mengikat kaki dan tangannya lagi Mulutnya disumpah dengan kapas Lalu melemparkannya ke gunung terpencil Dan dia berbisik kepada Li Seng Jun Aku mengatakan tidak akan membunuhmu Pasti aku tidak akan membunuhmu Sebenarnya itu sama juga dengan membunuhnya Li U Hiting dan Tao Chan Chan saling memandang Dan juga merasa sedih Mei Seng Si berkata lagi Li Seng Jun dilempar ke sebuah gunung Dia mendengar tawa Suang So Wu Huju Yang semakin menjauh darinya Dan di sekeliling tempat itu dipenuhi Dengan salju dan es seekor burung pun tidak terlihat Apalagi manusia Dia tahu kalau sebentar lagi dia akan mati Dia pun meminta kepada Tuhan Agar dia cepat mati Tapi dalam keadaan seperti itu Ingin mati pun dia merasa sulit Matt Li U Hiting melihat ke bawah dan berpikir Hidup tidak bisa Mati pun sulit Ini adalah hal yang paling sengsara di dunia Mei Seng Si menarik nafas lagi dan berkata Dia terbaring terus di sana dan waktu sudah berlalu selama satu hari Waktu itu badannya sudah kaku karena kedinginan Perasaannya pun sudah hampir mati Jaraknya dengan kematian hanya tinggal satu baris lagi Tapi pada waktu itu datanglah Dewa Penolong Seseorang menggotongnya turun gunung Menolongnya kemudian mengantarkan dia pulang Karena dia terus mendapatkan siksaan Dan di tubuhnya pun terdapat luka aris Walaupun dia seorang laki-laki kuat Tapi sesampainya di rumah dia langsung jatuh sakit Dan tidak bisa bangun lagi Sewaktu dia pulang kembali Kedua kakaknya sedang pergi Untuk mendapatkan cerita Chang Jing Tu dan mencari buku rahasia Itu Mei Seng Si beristirahat Sebentar lalu berkata lagi Dia terbaring di tempat tidur Teringat pada kedua kakaknya Yang tidak lama lagi akan mendapatkan buku rahasia itu Dan mereka akan menguasai ilmu silat Yang akan menyebabkan mereka terkenal di mana-mana Sedangkan dia sendiri akan segera mati Dia merasa semakin tidak enak Karena itu di tempat tidur Dia menulis 10 pucuk surat yang sama Dia menyuruh orang yang dipercayainya Supaya mengantarkan surat ini Kepada masing-masing tujuan Isi surat itu tak lain adalah rahasia Chang Jing Tu Dia mengantarkan surat-surat itu Kepada para pesilat tinggi Yang diingat olehnya matahari Sudah terbit Sinar matahari menyinari jenggot Mei Seng Si Mengeluarkan cahaya seperti besi Dia melanjutkan lagi Setelah menyuruh orang yang dipercayainya Mengirimkan surat-surat itu Dua hari kemudian dia pun meninggal Cerita berakhir sampai di sini Mei Seng Si menarik nafas panjang Dia menendang batu kecil yang ada di bawah Menendang batu ini jauh-jauh Dan batu itu pun masuk ke dalam genangan air bekas turun hujan semalam Mei Seng Si berkata Kecuali Saolin, Mudang, Kunlun, Emei, Hawasan, Changbai, dan Tian Chang Ada juga pesilat yang tinggi lainnya di dunia persilatan Orang yang menerima surat itu Pasti tidak akan percaya semua ini dengan begitu saja Tapi biasanya orang dunia persilatan Setelah mengetahui ada buku rahasia muncul di dunia persilatan Walaupun dia tidak mempercayainya Tapi mereka tetap ingin melihat dan membuktikannya Mei Seng Si menepuk telapaknya Dan berkata lagi Tidak sampai 10 hari Kilian San sudah dipenuhi dengan orang yang datang Dari berbagai penjuru dunia Pesilat-pesilat tangguh sesudah bertemu di sana Mereka bertambah percaya dengan isi surat itu Tapi dari luar mereka tidak mengatakannya Mereka seperti datang untuk bermain dan menikmati keindahan alam Di sana cerita sampai di sini Mei Seng Si sudah menghabiskan waktu hampir setengah jam Untuk menceritakan semua itu Taot Shon Chan tampak mengerutkan alisnya Kemudian dia menatap langit Sambil tersenyum dia berkata Kemudian para pesilat tangguh itu Karena sebuah buku yang bernama Tian Wu Sen Jing Lalu mereka saling memperebutkannya Li Hui Jun dan Li Yei Jun pasti adalah orang yang mati Lebih awal kemudian Shaolin Pei dan Wu Dang Pei keluar Untuk meredakan keributan ini Apakah benar? Sebenarnya masih banyak yang harus diceritakan lagi oleh Mei Seng Si Tapi Taot Shon Chan sudah menjelaskan semuanya Dia hanya bengong Dengan cepat Mei Seng Si menyambung lagi Setelah Li bersaudara mati Buku Sen Jing setelah melalui beberapa tangan orang yang saling bunuh Akhirnya jatuh ke tangan dua pesilat tangguh yang datang dari Tian Chang Pei Tapi terlihat oleh pesilat pedang yang datang dari Kun Lun Pai Begitu pesilat pedang Kun Lun Pai merebut kitab Sen Jing itu Pengawas Shaolin yaitu Bik Su Wu Xiyang dan Ketua Wu Dang Pai Pendeta Li Qing bersama-sama menggali buku ini dari dalam tanah Dan mendapatkan Tian Wu Sen Jing yang tersimpan di sebuah kotak Dan mereka berjanji L tahun kemudian Li Shaolin Song San akan mengadakan sebuah rapat untuk memperebutkan buku itu Waktu itu, ilmu silatnya yang tertinggi Sehingga dia bisa mendapat buku itu Karena hanya dengan Kera begitu Baru bisa menghentikan pertikaian yang seharusnya tidak perlu terjadi Li U Hiting Gambia memuji dan berkata Shaolin, Mudang, kedua perkumpulan ini benar-benar tidak sama dengan perkumpulan yang lain Tapi Mei Seng Si berkata lagi Pendeta Li Qing dan Bik Su Wu Xiyang memang orang yang terkuat waktu itu Ditambah lagi Shaolin dan Wu Dang adalah perkumpulan besar Murid-murid mereka sangat banyak Karena itu tidak ada seorang pun yang berani membantah perkataan kedua pendepta dan Bik Su ini Tapi masih ada satu pertanyaan lagi Tau Chon Chon menatap langit Sambil tertawa dia berkata Selama setahun itu siapa seharusnya yang menyimpan Tianlu Senjing Tau Chon Chon mengatakan hal ini Dia seperti menyambung cerita Mei Seng Si tapi juga seperti bertanya Kepada Mei Seng Si, juga seakan bertanya kepada dirinya sendiri Mei Seng Si tampak terang tapi Tau Chon Chon sudah menyambung dan berkata Pendeta Keling, Mei Seng Si memukul lututnya dan berkata Betul, waktu itu pesilat-pesilat tangguh yang ada di sana bersepakat menyerahkan buku rahasia itu kepadanya Dan membiarkan dia yang menyimpan buku rahasia itu Karena waktu itu suara dukungan dan namanya lah yang paling tinggi Walaupun ada orang yang tidak setuju, tapi mereka juga tidak berani mengeluarkan pendapat Melihat sikap Mei Seng Si terlihat dia sangat senang Tau Chon Chon tertawa kemudian berkata Mungkin Wan Seng Sendau, Chuan Bian adalah murid Udang yang tidak menjadi biksu Mei Seng Si terpaku lagi Tau Chon Chon tertawa dan berkata Coba kau tebak, mengapa aku bisa tahu kali ini? Karena aku melihat sikap dan bahasamu seperti senang karena menyebut nama Udang Mei Seng Si memegang jemgotnya dan tertawa terbahak-bahak Kali ini tebakanmu salah dia terus tertawa dan berkata lagi Ternyata orang sepintarmu juga bisa salah Hati Liu Hiting bergerak Tau Chon Chon berhenti tertawa Mei Seng Si berkata lagi Kalau buku ini diserahkan kepada biksu Udang Sao Lin P pasti tidak akan terjadi begitu banyak orang yang mati Hanya sayangnya ketua Sao Lin tidak datang sendiri Kalau tidak, pendetali tidak akan bisa Liu Hiting bersuara oh Tau Chon Chon tertawa Mei Seng Si berkata lagi Setelah satu tahun berlalu Banyak orang persilatan datang ke Song San Ada yang ingin merebut buku rahasia itu Ada juga yang hanya ingin melihat keramaian di Sana karena itu sebelum tiba harinya Lembah itu sudah penuh sesak dengan orang-orang persilatan Tiba-tiba dia tertawa lagi Kata-katanya terdengar sangat santai Hanya dalam waktu beberapa hari saja orang-orang berilmu silat Ada yang berkenalan dengan banyak orang Ada pemuda-pemudi yang mencairkan dendam lama Yang paling lucu adalah ada yang datang sendiri Atau ikut dengan ayah dan ibu pergi ke sana Mereka malah mendapatkan jodoh yang bagus Liu Hiting berpikir Semua hal tentu ada untung ruginya Salah satunya adalah banyak pemuda-pemudi yang mendapat jodoh Tapi apakah ada hal mesum yang terjadi Liu Hiting bertanya Rapat untuk memperebutkan buku itu pasti berlangsung sangat ramai Hanya sayang aku terlambat lahir dan tidak bisa melihat keadaan waktu itu Dia menarik nafas Seperti merasa menyesal Tapi Maisan si tertawa dingin lagi dan berkata Kali itu rapat memperebutkan buku rahasia itu Walaupun berlangsung sangat ramai tapi tidak sempurna Sampai hari hanya Semua orang terkenal di dunia persilatan sudah datang Hanya kurang satu orang Dia berhenti sebentar dan tertawa dingin Orang ini adalah orang yang menjaga buku Tianwu Senjing sendiri Yaitu ketua wudang Pendeta Li King Liu Hiting terpaku Maisan si berkata lagi Waktu itu semua orang merasa sangat cemas Tapi mereka mengira dengan nama besar Pendeta Li King Dia tidak akan melakukan hal yang tidak benar dan tidak adil Setelah lewat satu hari Semua orang benar-benar mulai terkejut dan marah Hanya saja di Song San mereka tidak berani berbuat terlalu ribut Pada malam ketiga Empat orang pengurus Song San dengan menunggang kuda pulang dari wudang Mereka baru tahu karena buku rahasia itu Pendeta Kiling melarikan diri Setelah mendapatkan kabar itu Biksu Wuxi yang yang biasanya selalu sabar benar-benar sangat marah Dia mengumpulkan semua perkumpulan yang ada di dunia persilatan Dan mulai mencari Pendeta Kiling Ilmu pedang wudang yang tadinya sangat terkenal Sekarang nama baiknya turun dengan drastis Liu Hiting menarik nefas Dia sangat menyayangkan hal itu Tapi Tao Chon Chon malah tertawa dan berkata Dunia ini sangat luas Tempat rahasia pun sangat banyak Walaupun semua persilat tangguh dikerahkan untuk mencari Pendeta Li Belum tentu mereka bisa menemukannya betul Setelah lewat 3-5 bulan Pesilat-pesilat itu mulai tidak sabar Karena ada pekerjaan lainnya yang harus dilakukan Maka pencarian yang awalnya berkobar-kobar seperti api berakhir Tanpa ada tindakan apapun Musim dingin sudah berlalu Datanglah musim semi Musim semi pergi datanglah musim panas Hanya dalam waktu sekejap mulai terasa udara yang sejuk Ternyata musim gugur sudah tiba Tiba-tiba dari wudang disebarkan undangan ke seluruh dunia persilatan Undangan itu berisi ajakan untuk semua orang dunia persilatan Yaitu pada bulan 8 tanggal 15 Yaitu pada hari Tiongkyo untuk pergi ke wudang Mengikuti acara keramaian krisan kuning Dan yang menyebarkan undangan itu tak lain adalah Pendeta Li King Liu Hiting terkejut Hal yang terjadi di dunia persilatan selalu menyebabkan gelombang dan penipuan Hal seperti ini benar-benar di luar dugaan Li Liu Hiting sendiri Pesilat-pesilat yang ada pada waktu itu setelah mendengar kabar ini Mereka pun kaget Tidak ada seorang pun yang tahu apa maksud pendeta Li King sebenarnya Begitu undangan itu disebar Semua pendekar yang ada di dunia persilatan Langsung meninggalkan kepentingan mereka yang lain dan segera pergi ke wudang Hanya dalam waktu singkat jalanan menuju wudang penuh sesak Debu-debu yang ada di jalanan menuju wudang Angin di bulan Agustus sekalipun tidak bisa meniup debu-debu itu hingga hilang Dalam ratusan tahun ini di dunia persilatan tidak ada yang bisa membuat geger seperti ini Mei San Si menceritakan semuanya dengan sangat teratur Liu Hiting mendengarkan dengan sangat teliti Terdengar Mei San Si berkata lagi Hari Tiong Kiu tiba, bulan bersinar sangat terang Sinar bulan menyinari batu Jie Jian Membuat air yang masuk ke dalam kolam Jie Jian tampak berkilauan Tempat itu dipenuhi dengan pendekar-pendekar yang duduk berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang Biasanya gunung itu seti, sekarang dipenuhi dengan suara tawa dan pertanyaan yang sudah lama ingin mereka tanyakan Mei San Si berhenti sejenak, kemudian berkata lagi Di atas gunung tiba-tiba terdengar suara lonceng yang jernih Suara lonceng belum berhenti, suara gurau dan tawa sudah tidak terdengar lagi Dari sebuah batu besar yaitu di batu Jie Jian Berdirilah seorang pendekta yang rambutnya digelung tinggi Bajunya seperti bulu dan berjengkut panjang Angin gunung meniup bajunya dan tampak berkibar-kibar Dilihat dari bawah dia seperti bersiap terbang ke atas langit Mei San Si terbatuk dan melanjutkan lagi Orang ini mungkin adalah pengawas wudang, yaitu pendekta Li King Tapi pendekar-pendekar yang ada di bawah gunung tidak suka dan marah kepadanya Sekarang mereka terkejut melihat sikapnya Setelah terdiam agak lama, ada satu sampai dua orang yang mulai mengeluarkan suara dari sudut Mereka adalah orang yang tidak suka dan menghina kepadanya Tapi pendekta Li King seperti tidak mendengar dan tidak peduli Malah dengan tenang dia tertawa lalu berkata Tahun lalu dalam rapat Song San karena aku ada keperluan mendadak Harus berangkat ke tempat jauh, membuat semua orang tidak senang Ini benar-benar salahku Aku minta maaf, dia memberi hormat kepada semua orang Tawanya tidak pernah berhenti Mei San Si tertawa dingin lagi Tawa dingin yang begitu seram datang dari mulut orang Seperti Mei San Si seorang yang sangat terbuka Benar-benar terasa tidak seimbang Apalagi dia sering tertawa dingin Membuat suaranya menusuk telinga Tapi dia tetap bercerita sambil tertawa dingin Dia berkata lagi, pendekta Keling dengan beberapa kata ini Dan dengan suara tawanya ingin menghapus semua kebencian orang dunia persilatan kepadanya Itu pasti tidak mungkin karena itu begitu kata-katanya baru selesai Suara tawa dan kata-kata cemohan keluar beberapa kali lipat lebih tajam daripada tadi Tapi dia tetap dengan tertawa berkata Aku tahu aku telah salah dan berdosa kepada kalian Karena itu hari ini aku mengundang kalian datang kemari Waktu itu di bawah ada yang membentak Bagaimana caramu menebus dosa pendeta Keling Menjawab lagi, dalam beberapa bulan ini aku sudah menyalin buku Tian Wu Sen Jing dengan jumlah 36 buah Karena itu pada hari Tiong Kiu ini aku akan membagikan ke 36 buku ini kepada orang yang berilmu silap tinggi Dan bernama Baik Liu Hiting terpaku lagi Masalah terus berubah-ubah Sekarang malah berubah seperti ini Dia benar-benar dia tidak menyangkanya sama sekali Pada akhirnya apa yang akan terjadi Dia tidak bisa menebaknya karena itu dia mulai sadar kalau pengalamannya di dunia persilatan benar-benar nol Karena itu dia mulai memperhatikan hal yang dulu tidak pernah perhatikan dan mulai bertambah waspada Kata-kata pendekar Li King keluar begitu saja Para pendekar yang ada di bawah batu tinggi itu segera bergerak Banyak yang curiga ada pula yang terkejut Mereka bertanya, apakah betul semua itu aku tidak akan berbohong Dengan bajunya tampak berkibar Dari belakang batu tinggi itu muncul 72 pendekar berbaju ungu Yang satu orang membawa kotak Metu, Tao Chan Chan berputar dan bertanya Apakah pendekar-pendekar berbaju ungu itu adalah murid yang paling terkenal Yang disebut dengan murid si baju ungu Kumesan Si mengangguk dan menjawab Betul, pendeta berbaju ungu adalah penjaga pendeta murid baju ungu yang ada di Kuil Zenu di Gunung Wudang Waktu itu ada orang-orang dunia persilatan yang ingin merebut barang yang ada di dalam kota itu Tapi begitu melihat murid wudang berbaju ungu itu, mereka segera mengurungkan niatnya Karena mereka tahu kalau murid-murid berbaju ungu itu adalah murid terkuat di Wudang Pendeta Li King berkata lagi, di tangan murid-murid wudang ini Kecuali 35 buku yang kutulis sendiri, satu lagi adalah yang asli Jika kalian tidak percaya padaku, kalian boleh mencocokkan isinya Maka kalian akan tahu mana yang asli dan mana yang disalin Sekarang pendekar-pendekar itu tidak mencurigai kata-kata pendeta Li King lagi Tapi mereka juga mulai menebak dengan care apa mereka membagi buku-buku Tianwu Senjing itu Tao Chan Chan berkata dengan pelan, tujuh ketua perkumpulan masing-masing mendapatkan satu Sisanya ada 29 buku, dan buku-buku itu didapatkan dengan care bertarung antar semua pendekar Dengan aneh Mei Sansi mengangguk, dia belum menjawabnya Liu Hiting menarik nafas dan berkata, buku rahasia itu ingin dimiliki semua orang Satu saja sudah membuat dunia persilatan menjadi gempar Sekarang ada 36 buku, bukankah hal ini malah akan membuat orang dunia persilatan bertambah kacau Mei Sansi tertawa dingin lagi dan berkata, seperti yang Nona Tao katakan Ketiga puluh enam buku itu setelah dibagi, sisanya ada 29 dan itu segera memancing ribuan orang bertarung mati-matian Liu Hiting tidak ingin bertanya kelanjutannya, tapi akhirnya dia bertanya juga Lalu bagaimana Mei Sansi menatap langit dan menarik nafas? Dia berkata, setelah bertarung antara hidup dan mati, 29 pemenang memiliki 29 buku Tianwu Senjing Yang ditulis dengan oleh pendekali King Siapa nama 29 orang itu? Orang yang memaparkan cerita ini tidak memberitahukannya kepadaku, maka aku pun tidak bisa memberitahumu Yang penting ke-29 orang itu adalah pesilat paling tangguh di dunia persilatan Tapi keberhasilan mereka didapatkan dari darah dan daging orang lain Dan angin meniup tepohonan, matahari tanipak lebih tinggi Mei Sansi sudah bercerita selama satu jam, dia sudah menyelesaikan semua cerita tentang asal usul Tianwu Senjing Liu Hiting dengan teliti mendengar semuanya sekarang apa rahasia Tianwu Senjing sebenarnya? Walaupun orang tahu tentang Tianwu Senjing yang sangat dasyat, tapi tidak ada seorang pun yang berani melatih ilmu ini Mengenai pertanyaan ini, Liu Hiting tidak bisa menjelaskannya Dia melihat Tao Chan Chan dan Mei Sansi, sepertinya mereka ingin menyampaikan sesuatu Segera Liu Hiting berkata, kakak Mei, sejak tadi kau terus bercerita, tapi sampai sekarang aku masih belum mengerti Mei Sansi memegang janggutnya dan berkata, kau tidak mengerti tentang apa Apakah aku belum jelas menceritakan semuanya? Aku sudah menceritakan apa yang kudengar dari orang lain, tidak ada satupun yang tertinggal Liu Hiting tersenyum dan berkata, kakak Mei, ceritamu memang seru Tapi buku tentang Tianwu Senjing ini begitu bagus, mengapa tidak ada orang yang berani melatihnya? Sejak tadi aku tidak mengerti, apakah pendekta Liu Hiting sudah menghancurkan Tianwu Senjing yang asli Atau hanya di bagian yang terpenting saja dia menghapusnya, sehingga ke-36 orang ini termakan tipuannya Orang yang berada di sekitar mereka melihat senior mereka menjadi seperti itu sehingga tidak ada seorang pun berani melatih ilmu ini lagi Mei Sansi tertawa dan menjawab, kata-katamu betul tapi juga ada yang salah Ketiga puluh lima buku yang ditulis dengan tangan memang persis sama dengan buku aslinya Orang yang mendapatkan Tianwu Senjing dalam beberapa tahun mereka sudah menghilang, tidak ada seorang pun yang tahu mereka pergi kemana Ada yang mati di tangan musuh atau ada yang lainnya tidak ada yang tahu Mereka yang mempunyai kemampuan ilmu silat lebih rendah tidak ada yang tahu mereka menghilang kemana Akhirnya ada yang memberitahu, setelah melatih ilmu yang terdapat di dalam buku rahasia ini, pasti akan berakhir kematian Kedua Mateliu Hiting membesar dan bertanya, mengapa? Mei Sansi menggelengkan kepalanya dan pelan-pelan menjawab, kalau mengatakan alasannya, malah akan membuat orang menjadi tidak percaya Tiba-tiba dia berteriak, Nona Tao Matel, Tao Chan Chan penuh dengan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan Tao Chan Chan memegang dadanya, bibirnya tampak bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi dia tidak mengucapkannya, tubuhnya yang ramping sudah terlihat lemas dan dia pun terjatuh ke bawah Matahari bersinar dengan terang, menyinari bajunya yang berwarna merah seperti darah Juga menyinari wajahnya yang pucat seperti sudah mati Liu Hiting melihat perubahan mendadak ini, dia kaget sampai terbengong-bengong Setelah sadar dengan cepat dia mendekati Tao Chan Chan dan memanggil-manggil Chan Chan bangunlah, Chan Chan, ini aku Chan Chan ada apa denganmu? Apakah kau, kau, apakah, apakah Liu Hiting terus memanggil-manggil? Biasanya Liu Hiting adalah orang yang tenang dan bisa menguasai diri, sekarang dia tampak kebingungan Liu Hiting terus memeluk Tao Chan Chan, juga mengusok-gosok nadinya Tapi dengan care apapun tidak bisa membuat wajah Tao Chan Chan yang pucat menjadi memerah Liu Hiting merasa Tao Chan Chan yang biasa tampak sehat dan cantik, kulitnya lembut dan bila dipegang halus seperti permukaan batu giyok Sekarang Liu Hiting merasa kulit Tao Chan Chan lembek dan mengendur, kemudiannya seperti hilang darinya Rasa kaget dan ketakutan yang tidak bisa dilukiskan seperti petir yang lewat dan menyambar ke tubuh Liu Hiting Dia tidak bisa berpikir mengapa Tao Chan Chan bisa menjadi seperti itu Terpaksa dia membopong Tao Chan Chan menuju kamar pengantin mereka, lalu pelan-pelan meletakkannya di atas tempat tidur yang lembut Terlihat metal, Tao Chan Chan yang tadinya terpejam mulai membuka sedikit demi sedikit Liu Hiting merasa sangat senang, segera dia bertanya, Chan Chan, apakah kau merasa agak baik kan? Beritahu kepadaku apa yang kau rasakan Terlihat Tao Chan Chan mulai membuka matanya dan memejamkannya lagi, bibirnya yang pucat tampak bergerak Dia berkata dengan tidak jelas, jangan, tinggalkan, aku Liu Hiting segera mengangguk dan berkata, betul, betul, aku tidak akan meninggalkanmu Suaranya belum habis tapi dari sudut matanya tampak ada air matuk ketakutan Mei San Si yang polos dan tidak banyak berpikir itu Masuk menerobos ke dalam kamar, dia berdiri di belakang Liu Mpeting dan melihat keadaan Tao Chan Chan yang terbaring di tempat tidur Dia terpaku melihat keadaan Tao Chan Chan, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apakah Nona Tao pun berlatih ilmu Tian Wu Sen King? Tiba-tiba Liu Hiting membalikkan badannya dan menangkap pundak Mei San Si dan berkata, apa yang kau katakan Berusan Mei San Si tampak mengerutkan alisnya dan pelan-pelan menjawab Orang yang mempelajari ilmu silat Tian Wu Sen King dalam kurun waktu satu tahun bahkan ada tiga sampai empat kali akan kehilangan ilmu silatnya Dengan tiba-tiba, keadaan mereka sama seperti keadaan Nona Tao sekarang Liu Hiting tampak melotot Dia belum sempat mengatakan apapun Mei San Si sudah berkata lagi, pendekar Pendekar yang pernah berlatih ilmu yang ada di dalam buku Tian Wu Sen King itu sering kehilangan ilmu silat mereka Bahkan ada yang dibunuh oleh musuh mereka dengan kemampuan ilmu silat lebih rendah Semua ini dikarenakan dalam kurun waktu satu tahun itu ada tiga sampai empat kali mereka akan kehilangan ilmu mereka Keadaan ini sering terjadi dengan tiba-tiba, tidak pernah ada gejala apapun, dan waktu hilangnya ilmu silat ini tidak dapat dipastikan Kalau tidak berhati-hati dia akan menjadi iblis Orang yang sudah berlatih ilmu Tian Wu Sen King juga tidak boleh berhenti di tengah jalan Mei San Si menghentikan ucapannya Sebentar, segera dia melanjutkan lagi Terakhir orang-orang dunia persilatan baru tahu kalau orang yang tiba-tiba menghilang itu Pasti karena orang itu telah berlatih ilmu dari Tian Wu Sen King Orang-orang yang telah mengetahui perubahan yang menakutkan ini dengan terpaksa mereka harus mencari gua yang ada di dalam hutan Supaya bisa terus berlatih Orang yang sudah berlatih ilmu ini bisa terbunuh Karena pada saat mereka bertarung mereka bisa kehilangan ilmu silatnya dengan tiba-tiba Hal ini terus berlangsung hingga empat puluh tahun lamanya Dan sesudah empat puluh tahun mereka baru benar-benar bisa menguasai ilmu Tian Wu Sen King Pendekar-pendekar dunia persilatan walaupun merasa iri pada orang yang bisa berlatih ilmu Tian Wu Sen King Tapi tidak ada seorang pun yang ingin melatihnya Kecuali hanya orang gila Liu Hiting dengan terpana mendengarkan semuanya Lalu matanya tampak berputar Dia melihat Tao Chon Chon yang masih tidak sadarkan diri Apa yang sedang dipikirkannya sekarang? Pendekar Li King juga sudah berlatih ilmu ini Dia tahu dengan perubahan yang menakutkan ini Dia tidak bisa menjelaskannya Karena itu dia meyakinkan kalau Tian Wu Sen King terdiri dari 35 buah Dan dibagikan kepada 35 jago silat yang paling tangguh Dan membiarkan mereka secara bersama-sama berlatih ilmu ini Dan pendekar Li King ingin tahu apakah hal ini juga akan menimpa pada mereka? Dia pun ingin tahu apakah setelah para pendekar tangguh yang mendapatkan perubahan yang menakutkan ini Mereka mempunyai care untuk mengatasinya? Ternyata pendekar Li King sangat licik Tapi dia tetap merasa kecewa karena sampai saat ini belum ada care untuk mengatasinya Dengan terpaksa Dia harus melatih ilmu ini selama 40 tahun lamanya Siapapun tidak ada orang yang bisa bertahan melewati kesedihan dan keterkejutan yang terjadi dalam dirinya selama 40 tahun Mei San Si melihat Tao Chan Chan yang wajahnya masih pucat lalu Dia berkata Karena inilah maka tujuh ketua perkumpulan sebelum meninggal Meninggalkan pesan untuk murid-muridnya supaya jangan berlatih ilmu Tian Wu Sen King Semenjak itu banyak pendekar muda yang menemukan mayat-mayat yang telah membusuk dan tulang belulang di dalam gua atau di pinggir danau Wajah mereka terlihat menakutkan berarti sebelum mereka meninggal Mereka merasa kesakitan Di sisi tulang belulang dan mayat mereka sering ditemukan pesan tertulis mereka Anehnya mereka pun menulis Jangan berlatih ilmu Tian Wu Sen King Mei San Si menarik nafas dan melanjutkan lagi Mayat dan tulang belulang itu ada yang ditemukan di Batu Jie Jian Di Gunung Wudang Mereka tak lain adalah para jago silat yang berhasil mendapatkan buku rahasia Tian Wu Sen King yang menghilang secara tiba-tiba Walaupun keadaan sudah seperti itu tapi orang-orang dunia persilatan tetap mencari dan memperebutkan buku Tian Wu Sen King itu 20 tahun kemudian diksu Tian Xi pengurus perpustakaan Shaolin menyalinnya menjadi beribu Ribu buku dan memberikannya kepada siapapun yang menginginkannya Dan Tian Wu Sen King pun menjadi rahasia umum Akhirnya orang-orang persilatan mengetahui keandahan ini dan sudah puluhan tahun ini tidak ada seorang pun yang berani berlatih Selain tidak berani berlatih bahkan untuk melihatnya pun mereka tidak berani Di dunia persilatan yang tua mengingatkan kepada yang muda supaya jangan berlatih ilmu Tian Wu Sen King Tadi aku menyebutkan isi buku Tian Wu Sen King supaya si baju putih pergi dari sini Sebenarnya tujuanku hanya itu Meta Liu Hiting terus melihat Tao Chan Chan Kecurigaannya kepada Tao Chan Chan semakin banyak Sampai sekarang Liu Hiting tidak tahu dengan jelas identitasnya Bahkan Liu Hiting tidak mengenal sifat asli Tao Chan Chan Tapi semua ini tidak akan mengurangi rasa sayangnya kepada Tao Chan Chan Liu Hiting teringat seumur hidup harus dilewatkannya bersama dengan orang yang tidak dikenalnya Dalam hatinya timbul rasa gentar Dia pun menarik nafas panjang Wan Seng Sendau, Bian Aotian dan pendekar-pendekar yang masih belum pergi dari sana Mendengar kalau istri yang baru dinikahi oleh Liu Hiting tiba-tiba sakit berat Mereka tergesa-gesa mendatangi kamar Liu Hiting untuk menengok keadaan Tao Chan Chan Dari para tamu itu ada yang mengerti ilmu kedokteran Tapi tidak ada yang bisa memeriksa penyakit apa yang sedang diderita oleh Tao Chun Chun Dan dari ucapan sebagian pesilat yang berpengalaman Pada saat melihat keadaan Tao Chan Chan Walaupun mereka merasa curiga Tapi mereka tidak bisa membuktikan kecurigaan mereka Akhirnya mereka hanya memandang satu sama lainnya dengan pandangan yang mengandung arti sesuatu Matahari mulai terbenam Kamar pengantin hingga menjelang sore akhirnya hanya tinggal Liu Hiting di sana Keadaan kamar pengantin masih seperti kemarin Semua terasa begitu indah Tapi sekarang ini suasana di kamar pengantin tidak seindah kemarin Liu Hiting menyuruh para pelayan pergi dari kamarnya Dia memasang lampu dan mengatur cahayanya supaya bersinar dengan sorot kecil Kemudian dengan rasa cemas, takut, dan banyak pertanyaan menggantung di dalam pikirannya Dia duduk di sisi Tao Chun Chun Cahaya lampu yang redup menyinari wajah Tao Chun Chun yang pucat Malam semakin larut Sampai sekarang Tao Chun Chun belum sadar juga Tubuh Tao Chun Chun tampak bergerak-gerak Wajahnya berkerut, seperti kesakitan Hati Liu Hiting pun ikut merasa sakit Dengan pelan Liu Hiting memegang tangan Tao Chun Chun Tampak rasa sakit Tao Chun Chun bertambah Bibirnya sering mengeluarkan suara rintihan dan erangan Guru, kau begitu sadis Chun Chun, aku, aku bersalah Kepadamu, bunuh, bunuh Hati Liu Hiting bergetar Tangannya memegang lebih erat lagi tangan Tao Chun Chun Dengan lembut dia berkata Chun Chun, apakah kau merasa agak baikan? Apa yang sedang kau pikirkan? Beritahu semuanya kepadaku Tapi metu, Tao Chun Chun tetap terpejam rapat Sedangkan mulutnya masih merintih kesakitan Dan sering berkata, bunuh, bunuh Chun Chun, maafkan aku Tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila Dan berkata lagi, nomor satu di dunia ini Hahaha, nomor satu di dunia ini Hahaha, Liu Hiting dengan kaget terus memegang tangan Tao Chun Chun Semakin lama dia merasa telapak tangannya mulai dingin sama seperti tangan Tao Chun Chun Dia mulai bertanya-tanya kepada dirinya sendiri Siapakah sebenarnya Tao Chun Chun? Siapakah dia sebenarnya? Ada berapa banyak masalah yang disembunyikannya dari diriku? Ada berapa rahasia yang tersimpan di dalam hatinya? Dia, dia, apakah dia bukan Tao Chun Chun hati Liu Hiting terasa sakit? Pikirannya kacau, dia berpikir terus Angin berhembus di luar jendela Sepertinya akan turun hujan Di malam yang begitu pekat dari luar jendela Tiba-tiba ada sehelai kertas yang melayang masuk ke dalam kamar Dan berhenti di depan Liu Hiting Begitu Liu Hiting membaca isi kertas itu Dia merasa sangat kaget dan segera berdiri Dia berlari ke depan jendela Lalu membentak Siapakah di luar jendela terlihat hujan mulai turun Hujan yang terbawa angin menerpa jendela kertas itu Dan kertas yang baru ditempel tampak basah Tidak ada seorang pun di luar sana Liu Hiting ingin meloncat dan keluar Tapi dia membalikan kepalanya dan melihat Tao Chon Chon Akhirnya dia mengurungkan niatnya Dia kembali membaca isi kertas itu Tangannya yang terlihat kuat tampak gemetar Kertas surat itu berwarna putih Tertulis dengan kaligrafi yang indah Dan berisi Apakah kau ingin tahu identitas istri yang baru kau nikahi itu? Apakah kau ingin menolong Jiang Suhukiu Dari keluarga Ximen? Apakah kau ingin melepaskan diri dari kesengsaraan ini? Kalau begitu kau harus datang ke Jiang Suhukiu Keluarga Ximen Di belakang kebon di sebelah barat Di luar dinding Terikat seekor kuda yang bisa melakukan perjalanan jauh Asalkan kau mengikuti jalan besar Lalu mengambil jalan ke selatan Di sepanjang jalan itu pasti ada orang yang bisa membantumu mengganti kuda Bila dalam waktu satu hari kau bisa tiba di Jiang Suhukiu Kau akan menemukan sebuah rahasia yang membuatmu Bahkan tidak akan mempercayainya Dan kau bisa menolong keluarga Ximen Dan kau pun bisa terlepas dari keadaan yang menyiksa ini Kalau tidak, hidup dan mati dirimu Kau sendirilah yang bisa menentukannya Kau harus cepat berangkat Aku tidak bisa menyertaimu Di bawah surat itu tidak ada tanda tangan Juga tidak tertulis tanggal Dengan rasa terkejut Liu Hiting membaca habis isi surat itu Gemetar di tangannya semakin hebat Dengan Bingung dia kembali lagi ke tempat duduknya Wajah Tao Chonchan tetap pucat dan kesakitan Siapa yang menulis surat ini? Apakah kata-kata di dalam surat ini Ini adalah kenyataan Liu Hiting Tidak bisa menjawab pertanyaan ini Baginya sekarang ini Hal yang terpenting adalah Apakah aku harus mengikuti petunjuk dalam surat ini? Lalu segera pergi ke Jiang Suhukiu Apa yang terjadi beberapa waktu lalu Mengingat kembali sifat Tao Chonchan yang terus berubah Identitasnya yang tidak jelas Sakit parah yang tiba-tiba Gadis berbaju hijau yang tiba-tiba Menghilang di jalan rahasia bawah tanah Botol-botol kecil yang berisi darah dan rambut manusia Dan igawan Tao Chonchan pada saat dia sedang tidak sadarkan diri Liu Hiting segera berdiri Semua alasan tadi membuatnya ingin segera pergi ke Jiang Suhukiu Dia membalikan kepalanya untuk melihat Tao Chonchan Wajahnya yang cantik tampak kesakitan Dia merasa sangat sayang kepada Tao Chonchan Dia berkata Aku tidak boleh pergi dari sini Aku harus melindunginya Walau bagaimanapun dia adalah istriku Dia terus mengulang kata-kata itu Walau bagaimanapun dia adalah istriku Dia adalah istriku Sewaktu dia sedang mabuk di penginapan Dia telah membuat kesalahan Tapi menimbulkan perasaan hangat di dalam hatinya Sekarang timbul perasaan manis dan juga merasa malu Waktu itu diam-diam dia membuka kain merah Yang menutupi wajah Tao Chon Chon Lalu melihat wajahnya yang merah Dan matanya yang bersorot malu Semalam yang begitu hangat dan manis Waktu lewat dengan cepat Tapi itu semua sudah cukup untuk Liu Hiting Dalam pikiran Liu Hiting ini adalah kenangan manis yang Tidak bisa dihapus begitu saja Semua ini membuat dia duduk kembali di sisi Tao Chon Chon Tapi igawan Tao Chon Chon yang beberapa kali terucap Bunuh Bunuh kata-kata itu begitu sadis dan menakutkan Dari awal sampai sekarang di dalam hatiku masih tersisa rasa terkejut Yang masih belum dapat dihilangkan Yaitu ingin menjadi nomor satu di dunia ini Jadi nomor satu di dunia perselatan Liu Hiting merasa hati Tao Chon Chon kejam dan sadis serta ambisius Kekejaman dan ambisinya sering keluar tanpa sengaja dari matanya Tapi dengan cepat sudut mulutnya yang lembut sudah menutupi semuanya Sekarang Liu Hiting mengerutkan dahinya Dia berdiri lagi Lalu mengencangkan ikat pinggangnya Walaupun ini benar atau bohong Aku tetap akan pergi ke Jiang Suhukyo untuk melihat semuanya Biarlah Tao Chon Chon berada di sini Tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya Dia sudah bertekad di dalam hatinya Karena dia sadar selama ini sudah sering timbul kecurigaan di dalam hatinya Dia pun sadar bila kecurigaan ini terus tersimpan di dalam hatinya Maka kebahagiaannya seumur hidup akan wancur Karena kecurigaan ini akan menjadi musuh terbesar di dalam perkawinannya Tiba-tiba Tao Chon Chon mengigau Hiting, jangan tinggalkan aku, kau Kalau kau tidak melindungiku, aku, aku Untuk apa aku menikahimu, aku, aku ingin menguasai dunia perselatan Liu Hiting terpaku dan tampak mengerutkan dahinya Secepat kilat dia berlari keluar jendela lalu menutupnya kembali Kemudian dia berlari ke sebuah rumah kecil yang letaknya di sebelah kiri Lalu dia mengetuk jendela rumah itu Terdengar ada suara menyahut dari dalam Liu Hiting Berkata, harap Anda bisa mengurus Nona Tao sementara Bila terjadi perubahan, tolong beritahukan kepada Tuan Bian Suara sahutan kedua belum terdengar Liu Hiting sudah berlari menjauh dari rumah itu Angin dan hujan terus menerpa wajahnya Dia melihat lampu redup dari jendela yang kertasnya baru ditempel Timbul perasaan dingin dalam hatinya Rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Hal itu membuatnya lebih cepat berlari keluar dari tempat itu Matanya tertumbuk pada seekor kuda hitam yang sehat Pelana berwarna haitar Kuda itu berdiri dengan gelisah di malam yang gelap dan turun hujan Liu Hiting tidak ragu lagi segera dia naik ke atas kuda Dan kuda pun berlari dengan cepat Hanya dalam waktu singkat kuda itu telah membawa Liu Hiting keluar dari kota itu Di jalanan tidak terlihat ada seorang pun Kuda itu terus berlari dengan kencang Liu Hiting hanya merasakan ada angin kencang dan air hujan yang dingin yang berjatuhan ke wajahnya Sawah dan pepohonan yang berada di sisi jalan seperti mundur melewatinya Sekalipun kuda yang ditungganginya adalah seekor kuda yang kuat Tapi bila sudah sampai pada batasnya dia pun akan kelelahan Kuda itu mulai berjalan dengan lambat Liu Hiting merasa cemas Dia tidak memikirkan nasib kuda itu Kuda itu dipecutnya dengan sekuat tenaga Dan timbul bekas pecutan di pantat kuda itu Tak lama kemudian mengeluarkan darah Walaupun kuda itu bisa terus berlari Tapi kelihatannya kuda itu akan segera roboh Hujan mulai mengecil Tapi angin malam berhembus semakin kencang Dalam suasana hening itu hanya terdengar derap langkah kuda Liu Hiting mengikuti arah angin dan hujan yang menjauh Liu Hiting sudah basah kuyuk Di dalam kegelapan malam itu tidak terlihat ada seorang pun Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar ada seseorang yang Berteriak Ganti kuda tampak ada seekor kuda yang lewat di sisi Liu Hiting Dan kuda itu berjalan semakin pelan Liu Hiting melihat si penunggang kuda Badannya kurus dan memakai baju ketat Kepalanya terbungkus dengan kain berwarna hijau Tapi wajahnya tidak terlihat jelas Liu Hiting bertanya Siapa nama kawan? Apa aku boleh mengetahuinya belum selesai Dia bertanya si penunggang kuda itu sudah meloncat dari kudanya dan menghentak Ganti kuda Liu Hiting meloncat tinggi Kemudian dia mendarat di punggung kuda yang dibawa oleh orang itu Terdengar di belakangnya orang itu berteriak Waktumu tidak banyak lagi dan perjalanan masih jauh Harap Tuan segera pergi Jangan sampai terlambat kuda yang baru saja diganti itu melesat meninggalkan tempat itu jauh di belakangnya Hujan sudah berhenti Awan hitam sudah menghilang Bintang-bintang mulai bermunculan Hati Liu Hiting diliputi banyak pertanyaan Dia tidak bisa berpikir siapa yang memberikan surat itu? Siapakah dia? Mengapa orang itu begitu misterius? Dan sepertinya kekuasaannya di dunia persilatan sangat kuat Dan muridnya pun sangat banyak Kalau tidak mengapa dia bisa menggunakan kera sempurna ini mengganti kudaku Dia terus berpikir, tapi tetap tidak menemukan jawabannya Dia mengambil nafas dan menghibur dirinya sendiri Siapapun aku tidak peduli Yang penting dia tidak berniat jahat kepadaku Sepanjang perjalanan pikirannya terus berlanjut Bila kuda yang ditungganginya mulai merasa kelelahan Pasti ada penunggang kuda berbaju sama dan muncul dari kegelapan hutan Lalu mengganti kudanya Dan kuda yang diganti pun sama, berwarna hitam Dan penunggang kuda itu tidak bisa Terlihat dengan jelas wajahnya Setelah mengganti kudanya dia langsung pergi meninggalkan Liu Hiting Semalaman dia terus menunggang kuda Liu Hiting sudah mengganti kudanya sebanyak 4 kali Dia sudah melewati banyak desa dan kota Dia sendiri pun tidak tahu sudah menempuh perjalanan berapa kilometer Dia hanya merasa di ufuk timur ada cahaya putih Dan rasa dingin di pagi hari semakin menusuk Tidak lama kemudian cahaya mulai terlihat dengan jelas Dari sawah terdengar nyanyian dan suara orang mencangkul Liu Hiting melihat kesekelilingnya Suasana berwarna kuning dan kuda yang ditungganginya mulai terlihat lesu Seharusnya orang yang mengganti kudanya akan segera muncul Tapi pada suasana begitu terang bagaimana care orang itu menutupi identitasnya Baru saja dia memikirkan hal ini Terdengar suara derap kuda Hati Liu Hiting tergerak Dia segera menghentikan kudanya dan berbalik untuk melihat Terlihat ada dua ekor kuda bagus Kuda-kuda itu berlari di depannya Yang satu tidak ada penunggangnya Sedangkan yang satu lagi terlihat ada penunggang kuda berbaju hitam Tangan kanannya memegang tali kuda Tangan kirinya menutupi wajahnya dengan topi caping Liu Hiting tertawa dingin Sebelum laki-laki itu membuka mulut Dia sudah meloncat ke atas kuda yang kosong Dan dengan cepat dia mencengkram topi caping orang itu Laki-laki berbaju hitam itu baru saja selesai bicara Ganti kuda dia merasakan tangannya dicengkram dengan kuat oleh Liu Hiting Topi caping yang menutupi wajahnya sudah berada di tangan Liu Hiting Dia merasa kaget segera dia memecut kudanya supaya segera berlalu dari sana Tapi Liu Hiting sudah melihat wajahnya Ternyata dia seperti seorang perempuan Keadaan ini membuat Liu Hiting merasa kaget Dia berpikir ternyata orang-orang berbaju hitam itu tidak ingin wajahnya terlihat Karena mereka adalah perempuan Sebenarnya aku tidak mengenal mereka Untuk apa mereka menutupi wajahnya di jalan bercabang Terlihat Liu Hiting merasa ragu Kuda yang ditungganginya terlihat sudah lemas dan akan roboh Petani yang sedang bekerja di sawah dengan sorot mete aneh terus melihatnya Tapi Liu Hiting tetap berlari ke arah selatan dan tiba di sebuah kota agak besar Dia berjalan di sisi kota Sama sekali tidak berhenti Lain kali bila dia harus mengganti kuda dia tidak perlu melihat wajah si penunggangnya Tampak di kantong pelana kuda itu ada sekantong daging yang dihiasingkan dan masih ada sebotol arak hangat Berlari terus di bawah sinar matahari sore Ditambah lagi tidak perlu melihat orang yang berada di sisinya Tapi kecepatan kudanya tidak bisa menyamai kecepatan kuda kemarin malam Tapi pada saat mengganti kuda hari akan terang Dia mendengar ada suara air Ternyata di depan sana ada sebuah sungai besar yang airnya sedang bergejolak Kuda Liu Hiting sudah berlari hingga ke sisi sungai Dia sedang mencari-cari sebuah perahu untuk menyeberang Tiba-tiba di belakangnya ada seseorang yang tertawa Sekarang Chuan sudah berada di Changjiang Kota Suzhou tidak jauh dari sini Chuan sudah melakukan perjalanan panjang Pasti sudah merasa lelah Liu Hiting membalikan badan Terlihat ada seorang laki-laki setengah baya yang terlihat terpelajar dan lues Badannya sedikit gemuk Wajahnya tidak berkumis Dengan tertawa dia berdiri di belakang Liu Hiting Sambil tertawa dia berkata Sungai sangat lebar Kau tidak bisa terbang Lebih baik lepaskan kuda ini Dan naiklah perahu menuju seberang Liu Hiting Tertawa dia turun dari kudanya Tapi dalam hati Dia tidak tertawa sama sekali Sepanjang jalan kuda itu terus berlari Walaupun ilmu silatnya tinggi Baju yang semalam dibasahi oleh air hujan baru saja kering Sekarang basah lagi oleh keringat Sekarang dia mulai merasakan kalau kakinya lemas dan tubuhnya melayang Laki-laki setengah baya itu tertawa dan berkata Cuan benar-benar orang kuat Kalau aku dalam keadaan seperti Tuan Mungkin aku sudah roboh di sisi sungai ini Sambil mengobrol Dia membantu Liu Hiting memanggil sebuah perahu bersih untuk menyeberangi sungai Liu Hiting gam dan tidak bertanya juga tidak mendengar perkataannya Dia hanya tersenyum dan duduk di sebuah kursi di dekat jendela Lalu dia melemaskan tangan, kaki, dan juga meredakan ketegangan otot-ototnya Dia mengira laki-laki ini hanya menolongnya memanggilkan perahu Ternyata orang ini pun memilih sebuah kursi dan duduk di depan Liu Hiting Dia terus menatap Liu Hiting Sorot matanya kuat tapi tampak terus berubah walaupun sorotnya dingin tapi wajahnya selalu tertawa Liu Hiting mengambil teh panas yang baru saja diantar dan meminumnya Dia melihat air yang mengalir di sungai itu Dia tidak mau melihat laki-laki itu Perahu mulai berjalan Liu Hiting membalikan badannya dan bertanya Chuan menyeberang bersama denganku dan juga telah memberikan sepucuk surat kepadaku Tapi aku belum tahu siapa nama dan margatuan Aku benar-benar merasa malu laki-laki setengah bayak itu tersenyum dan berkata Namaku hanya mewakili seseorang dan itu tidak penting Yang memberikan surat itu kepada Chuan bukan diriku Aku hanya diperintahkan oleh seseorang untuk membantu Chuan Liu Hiting mengerutkan dahinya dan terus melihat dia Dalam hati dia berpikir Metu orang ini terlihat sangat licik Kata-katanya pun sangat licin Berarti dia banyak akal Tapi gerakannya sangat tenang dan sikapnya sangat lues Matanya tampak bersemangat Kulitnya mulus Kelihatannya tenaga dalamnya pun sangat tinggi Orang berbakat seperti dia Apakah ada orang yang bisa diperintah begitu saja? Siapa yang menjadi dalang semua rencana ini Dia teringat sepanjang jalan yang teratur Serta perempuan-perempuan berbaju hitam Dia mulai waspada menghadapi lawan yang baru saja ditemuinya ini Terdengar laki-laki setengah bayak itu berkata lagi Sekarang kau pasti sedang diam-diam menebak Siapa sebenarnya orang yang mengatur Kuliu Hiting mengangguk dan menjawab Betul, aku memang merasa aneh Orang seperti Chuan yang begitu berbakat Siapa yang berani memerintah Chuan tawa laki-laki itu segera berhenti Dengan serius dia berkata Orang itu setinggi Taisan Seluas laut timur Seterang matahari dan bulan Aku mendengarkan perintahnya Benar-benar menerimanya dari dalam hati Aku merasa ini tidak aneh Tiba-tiba sikapnya menjadi sangat serius Begitu juga dengan ada bicaranya Kata-kata yang diucapkan sangat sungguh-sungguh Hati Liu Hiting tergerak Dia terpaku lalu menarik nafas dan berkata Orang ini bisa membuat Chuan menjadi kagum kepadanya Dia pasti seorang persilat tangguh Apakah aku berjodoh untuk bertemu dengannya Laki-laki itu tersenyum dan menjawah Asalkan Chuan bisa tepat waktu tiba di Jiangsu Hikiu Chuan pasti bisa bertemu Dengan orang ini dan Chuan masih bisa mengetahui rahasia yang tidak disangka Chuan sama sekali Liu Hiting mengerutkan dahinya dan berkata Kalau aku datang tidak tepat pada waktunya Apa yang akan terjadi laki-laki setengah bayak itu hanya diam Setelah lama dia baru menarik nafas dan menjawab Kalau Chuan tidak datang tepat pada waktunya Dia diam tidak bicara lagi Suara tarikan nafas yang berat seperti mengandung kesedihan Membuat Liu Hiting terus menatap langit yang ada di luar jendela Sifat Liu Hiting sangat aneh Dia tidak akan menghabiskan tenaga untuk mengerjakan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan dan memang tidak perlu dilakukan Sekarang dia sadar dia tidak akan bisa mendapatkan keterangan apapun dari laki-laki ini Karena itu dia tidak bertanya lagi Tapi pikirannya terus melayang-layang memikirkan hal ini Perau melewati tengah sungai Laki-laki setengah bayak yang terdiam lama ini Tiba-tiba berjalan ke depan Liu Hiting yang sedang berpikir Dia berkata Demi Tuan, aku sudah menghabiskan banyak waktu dan pikiran Demi Tuan supaya dengan kecepatan maksimal dan tepat waktu tiba Su Zhou, itu saja sudah sangat sulit Kalau ada sedikit kesalahan maka semua itu akan mengganggu ketepatan waktu Atau jika pada saat mengganti kuda telah terjadi kesalahan Maka Tuan tidak akan bisa dalam waktu 10 jam lebih Berjalan dari San Dang sampai ke Yang Zi Jiang Dia berhenti sebentar Dengan tersenyum dia berkata lagi Aku mengatakan ini bukan untuk memuji diriku Dan juga bukan untuk mengeluh kesulitan yang kualami Hanya saja aku berharap Tuan bisa mengatasi semua kesulitan ini Dan tiba Pada waktu yang tepat di Hou Kiu Kalau bisa seperti itu maka perjuangan kami tidak sia-sia Dia berkata dengan sungguh-sungguh Liu Hiting mengerutkan dahinya Dia tidak bisa berbicara apapun lagi Tapi dalam hati dia berpikir Dari pembicaraannya tadi Sepertinya dari sini ke Hou Kiu Perjalanannya mungkin akan terjadi banyak kesulitan Dan mungkin juga akan menemui bahaya Dia hanya tertawa melihat keluar jendela Matahari hampir terbenam Air mengalir seperti biasa Liu Hiting mulai berpikir Di dunia ini banyak hal yang terjadi Bukan karena bisa dihindari oleh manusia Seperti bulan yang terbenam Memang indah tapi matahari tidak akan terlihat Air terus mengalir dari dulu hingga sekarang Siapa yang bisa menahan matahari terbenam Dan air yang mengalir memikirkan hal ini Hatinya merasa sedikit terhibur Sekarang dia bisa tenang Kesedihan dan rasa sakit adalah hal yang tidak bisa dihindari Dia harus siap menerima semuanya Perahu sudah tiba di seberang sungai Laki-laki setengah bayak itu sudah mengantarnya sampai keseberang Terlihat di kegelapan sore Ada seekor kuda berwarna hitam menunggunya Angin bertiup Air bersuara dengan riang Membuat pemandangan indah yang ada di sana bertambah sedih Laki-laki itu dengan teliti menunjukkan jalan untuknya Dan terus berpesan Jangan sampai waktu tuan terganggu Kalau tuan terlambat tiba di sana Tuan akan menghancurkan hidup Tuan sambil mengangguk Liu Hiting naik ke atas kuda Baru saja kudanya berjalan beberapa langkah Dia membalikan badan dan berkata Aku berharap nanti kita bisa bertemu lagi Waktu itu aku berharap Tuan bisa memberitahukan nama tuan Sifat Liu Hiting memang seperti itu Kata-katanya datang dari lubuk hati Bukan dibuat-buat Suaranya belum selesai Dia melesat Pergi Hanya meninggalkan kepulan debu Laki-laki yang melihat sosok belakang tubuhnya Tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan berkata Perubahan ini mempermainkan nasib orang Mempermainkan nasib seorang pemuda yang begitu tampan Yang jatuh ke dalam perangkap seorang perempuan Kelihatannya iblis perempuan itu mempunyai kera yang jitu Benar-benar tidak bisa terbayangkan dia masih berbicara pada dirinya sendiri Dia berdiri melihat perahu itu juga melihat laki-laki penjaga kuda itu Orang itu mengenakan topi caping dan berbaju ungu ketat Laki-laki itu dengan langkah besar berjalan ke arahnya Dia tertawa dan berkata Chuan Jin, kau lihat bocah itu Apakah kali ini nyawanya akan selamat Orang ini sudah mendorong topi capingnya ke belakang Kedua alisnya tebal, matanya bulat Dia adalah orang yang sudah lama tidak bisa ditemukan Sendau Jiang Jun, Seng Kui Ying Laki-laki setengah baya yang dipanggil dengan sebutan Chuan Jin itu tersenyum dan menjawab Kali ini perjalanannya ke sana pasti akan menemui bahaya Tapi kau tidak perlu merasa khawatir Kalau dia terus hidup bersama dengan perempuan itu Setiap saat dia bisa kehilangan nyawanya Suara dan nadanya terdengar sangat berat Sendau Jiang Jin, Seng Kui Ying menarik nafas dan berkata Aku pernah bertemu dengan perempuan itu Tapi, tapi aku tidak melihat kalau dia orang seperti itu Chuan Jin, sejak awal aku sudah mengikuti rencana ini Tapi sampai sekarang aku belum mengerti keadaan sebenarnya Sepertinya, keluarga Ximen Walaupun beberapa tahun ini orang berbakat tidak banyak seperti dulu Tapi mereka adalah orang yang berpandangan sangat lurus Tidak pernah mempunyai dendam dengan orang lain Mengapa mereka mempunyai hubungan dengan semua rencana ini? Dan perempuan yang merupakan orang begitu Mengapa dia masih ingin menikah dengan Liu Hiting? Masih ada lagi titik Walaupun perempuan itu sangat kuat Tapi dia tetap seorang perempuan Dia mempunyai ilmu sihir apa Sehingga bisa menguasai ilmu Yi Sen Mo yang begitu jahat Benar-benar membuat orang tidak percaya dia berbicara terpotong-potong Berarti pikirannya memang sedang kacau Chuan Jin mengerutkan dahinya dan berkata Memang masalah ini sangat rumit Banyak masalah yang tampaknya tidak ada hubungannya Tapi sebenarnya semua ini sangat berhubungan erat Jika tertinggal satu hal saja Maka kau tidak akan bisa melihat jelas semua ini Dia tersenyum dan berkata lagi Kalau bukan karena Chuan besar begitu pintar Kalau bukan karena Chuan besar mempunyai kekuatan yang begitu hebat Dan mau mengurusi masalah ini Aku pun tidak akan percaya Siapa yang bisa mengetahui rencana busuk perempuan itu Seng Kui Ying mengangguk Chuan Jin berkata lagi Apakah kau ingat beberapa tahun lalu ada peristiwa Yang mengegerkan dunia persilatan Putra sulung keluarga Ximen Yang bernama Ximen Xiao Secara misterius menikah Tapi secara misterius juga tiba-tiba dia menghilang Apakah ini ada hubungannya dengan masalah yang kita tangani Sekarang ini Chuan Jin kedua mengangguk dan menjawab Menurut perkiraanku Calon istri Ximen Xiao Adalah perempuan itu Semakin lama Ximen Xiao Sering menemukan kejanggalan perempuan itu Tak lama kemudian perempuan itu Pun membunuh Ximen Xiao Mengapa perempuan itu selalu menggoda Pesilat yang berasal dari keluarga silat yang berpandangan lurus Atau pemuda berbakat yang mempunyai ilmu silat tinggi Lalu menikahi mereka Setelah dipikir-pikir Alasan hanya satu yaitu perempuan itu Ingin meminjam identitas laki-laki yang dicarinya Untuk menutup perilaku aslinya Tapi kalau hanya dengan alasan ini Sepertinya tidak sempurna dia berhenti bicara Seng Kui Ying mengerutkan dahinya Apakah masih ada hal yang belum Cuan Jin jelaskan Cuan Jin kedua menarik nafas dan menjawab Bukan aku saja yang tidak tahu Cuan besar pun sepertinya tidak tahu semuanya Sampai sekarang banyak kelakuan perempuan itu Yang sudah tertebak tapi belum mempunyai bukti yang kuat Dia menarik nafas dan berkata lagi Mungkin alasan sebenarnya bukan seperti yang kita tebak Sendau Jiang Jun Seng Kui Ying mengerutkan dahi dan berkata Kalau kita salah tebak Hei Cuan Jin kedua tertawa dan berka Kalau kita salah menebak Di dunia ini tidak ada orang yang akan mengetahui Tentang rumah yang berada di dalam hutan Dan tidak akan ada yang tahu tentang siapa si Yang sebenarnya suara Tuan Jin berhenti dan dilanjutkan lagi Walaupun rencana kita hanya berasal dari tebakan Tapi 80% hampir benar Di penginapan itu perempuan yang bernama Feng R dan Yer Tiba-tiba saja menjadi gila Itu karena mereka diblius dengan obat kuat yang diberikan oleh perempuan itu Obat ini sangat kuat Bisa membuat orang menjadi hilang ingatan Kalau sudah melebih dosis Obat ini akan membuat orang kehilangan sifat aslinya Benar-benar membuat ku tidak habis mengerti Hati Seng Kui Ying tergetar Kemudian dia tertawa Yang paling aneh adalah identitas Wu Yei Sen Mo Ilmu silat mereka sangat kuat Kadang-kadang gerakan mereka seperti orang gila Kadang-kadang dalam satu malam bersama-sama muncul di dunia persilatan Tapi mereka bukan jago silat Lebih-lebih tidak bisa sekaligus muncul dalam satu malam Kalau begitu mereka datang dari mana? Hal ini membuat ku tidak mengerti sampai sekarang Semenjak Feng R dan Yer diracun Aku mulai bisa menebak sedikit demi sedikit Apa yang bisa kau tebak? Chuan Jin kedua berjalan ke sisi sungai Dia berhenti berjalan dan berkata lagi Walaupun aku mulai bisa menebak Tapi semua ini belum sempurna Dengan tenang dia naik ke atas perahu siap untuk menyeberang lagi Sendau Jiang Jun Seng Kui Ying masih berdiri dengan bengong Dia berkata pada dirinya sendiri Sekarang kalau mengatakan itu masih terlalu pagi Lalu aku harus menunggu sampai kapan Walaupun hal ini tidak ada hubungan dengannya Tapi hatinya diliputi dengan pertanyaan dan juga merasa aneh Dia ingin cepat-cepat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi Dia sudah tidak sabar lagi Perahu kembali lagi keseberang Tadi perahu itu berlayar dengan tergesa-gesa Sekarang sewaktu kembali perahu itu berjalan dengan perlahan Chuan Jin kedua duduk di sebuah kursi Dia tampak sedang berpikir Tapi tidak terlihat merasa cemas Karena semua yang harus diatur Sudah diaturnya dengan baik Yang belum diatur Dicemaskan pun rasanya percuma Perahu sudah sampai di tengah sungai Malam sudah tiba Bintang-bintang mulai bermunculan Tiba-tiba ada sebuah perahu dengan kecepatan tinggi datang ke arah perahunya Dari seberang sungai Perahu itu sangat gelap Lampunya bersinar sangat redup Metu Chuan Jun tampak berputar dan dia balik bertanya Apakah kalian tahu mengapa perahu itu berlayar dengan tergesa-gesa Sendau Chiang Jun melihat sebentar lalu menjawab Perahu itu adalah perahu Tai Yeu Bang Perkumpulan ikan besi Mereka selalu hidup di sungai Kehidupan mereka pun selalu begitu tergesa-gesa Tuan Jin kedua hanya menjawab Oh terdengar Seng Kui Ying berkata Tai Yeu Bang yang berasal dari Yang Zijiang Semenjak ketuanya yang bernama Yeu Seng Yeu menghilang secara tiba-tiba beberapa tahun yang lalu Keadaan mereka sudah tidak seperti dulu Dunia persilatan sangat berbahaya dan kehidupan berlangsung seperti gelombang Hidup terus di dunia persilatan pun akan semakin sulit Sebenarnya dia adalah orang yang terkenal di dunia persilatan Hanya saja karena dia kurang beruntung Maka posisinya selalu berada di bawah nama orang lain Karena itu hatinya selalu diliputi dengan kekesalan Tuan Jin kedua tersenyum Dia tidak menjawab Kedua perahu itu berpapasan Setelah itu masing-masing berlalu dari sana Di atas perahu yang melaju dengan cepat itu terlihat Ada dua orang laki-laki yang tidak mengenakan baju atasan Melihat perahu yang ditumpangi oleh Tuan Jin kedua Mereka hanya berkata Woi Kalau dilihat-lihat apakah dia adalah sengkuying Yang beberapa tahun lalu pergi bersama dengan ketua kita Laki-laki yang lainnya menjawab Siapapun dia Kita tidak pernah melihatnya Laki-laki pertama tadi dengan terpaksa mengangkat bahunya Tidak sengaja dia melihat perempuan yang duduk di Dekat jendela perahu Lalu dia berkata dengan suara kecil Apakah kau tahu perempuan yang ada di dalam perahu itu? Wajahnya tampak kekuning-kuningan dan pucat Seperti sudah lama menderita sakit Tapi sewaktu dia datang Dia berhenti sebentar dan melanjutkan lagi Dia menaiki seekor kuda kuat Setelah kuda itu sampai di sisi sungai Kuda itu terus meludah dan akhirnya roboh Tapi dia sendiri tidak menunjukkan perasaan apapun Dia hanya meloncat sebentar lalu turun dari kudanya Laki-laki yang satu lagi mengangkat wajahnya Terlihat dia pun kaget Dia berkata Hal ini ada sedikit kejanggalan Aku sudah lama berkelana di dunia persilatan Tidak ada orang yang pernah lolos dari mataku Tapi, tapi perempuan itu Aku tidak tahu dia datang dari mana Dia melihat lagi ke dalam perahu dan berkata Anehnya lagi, perahu Tai Ye Ubang Sudah lama tidak dipinjamkan kepada orang lain Tapi begitu dia naik ke atas perahu ini Dengan cepat dia bisa membuat Tuan ZHUG tunduk kepadanya Aku lihat, laki-laki yang satunya lagi Tiba-tiba berkata diam Terlihat pintu perahu itu terbuka Lalu muncullah seorang laki-laki kurus kering Dia melihat kedua laki-laki itu Yang berdiri di kegelapan malam Dan berkata Cepat hubungi saudara kita yang ada di darat Suruh mereka untuk mempersiapkan kuda Kedua laki-laki itu mengangguk Dan bayangan laki-laki kurus itu Masuk lagi ke dalam perahu dan menutup pintu Terdengar suara batuk dari dalam perahu Kemudian terdengar suara merdu Kata orang-orang Perahu Tai Ye Ubang dari Yang Ziji yang bisa terbang Tapi hari ini aku hanya melihat keadaannya seperti ini Hai, orang-orang dunia persilatan yang jujur memang sudah tidak banyak lagi Kedua laki-laki itu saling memandang Tapi mereka pun tetap mendengar percakapan itu dengan sepenuh hati Terdengar laki-laki kurus kering itu berkata lagi Ia sepertinya laki-laki kurus kering itu sangat menghormati perempuan itu Cahaya lampu sangat terduk tapi cukup untuk menyinari perahu tua itu Keadaan perahu yang kasar dan perabot seperti kursi dan meja di dalam perahu itu pun tampak sudah tua Semua barang yang ada di dalam perahu tampak bergoyang-goyang mengikuti gelombang sungai Di bawah temparamnya sinar lampu Terlihat di sebuah kursi duduk seorang perempuan yang rambutnya berantakan Dia memakai baju berwarna merah, wajahnya terlihat letih, sikapnya tidak tenang dan merasa cemas Tapi dia berusaha menutupinya dengan mencoba bersikap tenang dan alami Dia duduk di kursi kayu itu, dia terlihat seperti seorang ratu yang duduk di tempat tidur mewahnya Laki-laki kurus itu duduk di depannya, kedua tangannya terkulai tapi matanya terlihat bersemangat Dia melihat sebuah ikan hijau yang terbuat dari besi hitam yang saat itu berada di dalam tangan gadis cantik itu Mulutnya beberapa kali tampak bergerak-gerak seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak berani membuka mulut Gadis cantik itu tampak tersenyum, dia memberikan tai yeu kepada laki-laki kurus kering itu Dia berkata, Chang Jiang tai yeu, ikan besi dari sungai panjang Siapapun yang berhasil mendapatkan ikan besi ini maka dia akan menjadi ketua Chang Jiang Apakah kau tahu itu? Wajah laki-laki kurus kering itu berubah, matanya tampak berbinar-binar Dia seperti merasa sangat senang, perempuan itu melanjutkan perkataannya Chang Jiang tai yeu memimpin Chang Jiang, dia baru berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi Nona tahu, ketua yeu sudah tiga tahun menghilang, selama tiga tahun Entah dia berada di mana Tidak ada seorang pun yang tahu Apakah aku boleh bertanya kepada Nona? Plakat tai yeu ini, Nona dapatkan dari mana gadis cantik yang duduk di depannya itu tidak disangsikan lagi Dia adalah tahu Chang Jiang yang beberapa hari lalu tiba-tiba saja pingsan lalu tidak sadarkan diri Sekarang ini dia bisa berada di atas perahu, matanya berputar kemudian dia tertawa Lalu pelan-pelan dia berkata, ketua yeu menghilang Bukankah semua ini menjadi suatu kebaikan untuk melaki-laki kurus kering itu terpaku Wajahnya tampak berubah, terdengar tahu Chang Jiang sambil tertawa Dia berkata lagi, tenangkanlah dirimu, ketua yeu tidak akan kembali lagi ke sini Sewaktu dia akan mati aku sudah membantunya Karena itu dia memberikan plakat tai yeunya untukku Dia menyuruhku menjadi ketua dari Chang Jiang 52 daerah Wajah laki-laki kurus kering itu tampak berubah lagi Kursi yang didudukinya terdengar berbunyi terus Taot Chan Chan tertawa dan berkata Aku adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai ambisi besar Apalagi kau adalah Cuan ZHUG Sudah lama kau mengurus perkumpulan air di Chang Jiang ini Kau mengurusnya dengan begitu sempurna Aku tidak bisa bersaing denganmu Apakah kau tega melihat perkumpulan yang begitu besar ini akan hancur di tanganku Laki-laki kurus kering yang dipanggil Cuan ZHUG ini Diam-diam merasa senang dan berkata Terima kasih atas pujian Nona Tau, aku tidak berani melakukan semuanya dengan tiba-tiba Tapi saudara-saudaraku yang ada di Chang Jiang adalah para laki-laki kasar Mana mungkin menyuruh Nona yang begitu cantik untuk menjadi Taot Chan Chan tertawa dan berkata Sebenarnya aku menyukai laki-laki kasar Wajah ZHUG yang tadinya sudah santai sekarang terlihat tegang lagi Taot Chan Chan melihat perubahan wajahnya yang terus terjadi sejak tadi Tawa di wajah Taot Chan Chan seperti air sungai di musim semi Satu tangannya tampak sedang membereskan rambutnya yang berantakan Sedangkan tangannya yang lain tampak sedang memainkan ikan besi Chang Jiang Dengan pelan Taot Chan Chan berkata Walaupun aku menyukai laki-laki kasar Tapi aku pun menyukai orang yang punya keberanian dan banyak akal Dan satu lagi dia mempunyai ilmu silat yang tinggi Chuan ZHUG segera berdiri tapi dia duduk kembali Dia berkata, di dunia ini yang mempunyai keberanian dan juga banyak akal Serta ilmu silat yang tinggi sangat sulit dicari Aku belum pernah bertemu dengan orang seperti itu Taot Chan Chan tertawa Tawanya seperti bunga yang mekar di musim semi Tawa itu menutupi keletihan yang terlihat di wajahnya juga menutupi kecemasan hatinya Terlihat Taot Chan Chan berkata sambil tersenyum Memang orang seperti itu tidak banyak Tapi sekarang ini di depanku sudah ada satu Chuan ZHUG merasa sangat gembira Tapi dia berusaha menutupi perasaannya Tapi dia tidak berhasil melakukannya Tangan yang tadinya dialetakan di sandaran kursi sekarang entah hams disimpan di mana Terdengar Taot Chan Chan berkata sambil tersenyum Tadinya aku masih merasa ragu di mana aku harus menyimpan TAYU ini Tapi setelah bertemu denganmu Aku merasa kau lah orang yang pantas untuk memimpin 52 daerah di Changji yang ini Aku berharap kau mau menerima tawaran ini Chuan ZHUG tampak bersemangat dan berkata Aku mau menerima tawaran ini Nona, Anda tenang saja Taot Chan Chan tersenyum dan berkata lagi ini sangat baik Tiba-tiba senyum di wajahnya menghilang Dia berkata, tapi pelakat ini pun tidak ku dapatkan dengan mudah Dia berhenti bicara Chuan ZHUG mengerti apa yang dimaksud oleh Taot Chan Chan Dia berkata, apa yang Nona perintahkan Asalkan aku bisa melakukannya Aku pasti akan melakukannya untuk Nona Taot Chan Chan mengangguk dengan puas Tapi tawanya segera menghilang Dia berubah menjadi latak ingin mendekat tapi tidak berani Tidak berani mendekat tapi ingin mendekatinya lagi Taot Chan Chan melihat laki-laki kurus kering yang ada di hadapannya Seperti patung Buddha melihat orang yang sedang bersembahyang kepadanya Dia mengeluarkan tiga jarinya dan berkata Kali ini aku ingin pergi ke Jiyang Suhukyu Untuk melakukan suatu hal yang sangat penting Harap kau memberi kode kepada saudara-saudaramu yang ada di darat Perintahkan mereka untuk menyiapkan seekor kuda yang kuat setiap 100 km Kau harus mempersiapkan kuda pengganti Untuk mengganti kudaku yang lelah Tuan ZHUG tampak sedang berpikir Sepertinya dia merasa kesulitan untuk memenuhi permintaan Taot Chun Chun Taot Chan Chan tampak melotot dan berkata Apakah kau tidak sanggup melakukannya dengan cepat Tuan ZHUG segera tertawa dan berkata Tidak masalah menyiapkan kuda di darat Aku akan menuruti Kemawan Nona untuk mempersiapkan kuda setiap 100 km Kata-katanya baru saja selesai Taot Chan Chan sudah tertawa dingin Dan berkata Dengan sebuah koin berwarna hijau Aku dibantu oleh Lu Oyei Abang Perkumpulan kuda keledai Lalu dari Hinan mengganti kuda Apakah kau sebagai pemimpin Ta Yeu Bang Tidak bisa melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Lu Oma Bang Padahal mereka hanya perkumpulan kecil Alis Tuan ZHUG tampak berkerut dan dia berkata Bukan aku tidak sanggup Tapi aku takut waktunya tidak akan cukup Kedua matanya tampak melebar Tawanya menghilang Dia berdiri dari kursinya dan dengan dingin dia berkata Apakah kau tidak menginginkan Plakat Ta Yeu ini Tuan ZHUG tidak berani mengangkat kepalanya Kedua alisnya tampak berkerut Dia berkata dengan pelan Aku benar-benar tidak sanggup melakukan hal ini Dengan plakat ini hanya bisa melakukannya sampai pada batas 50 km Sedangkan waktunya begitu mepet Aku tidak bisa menyuruh orang dalam radius ratusan km Kalau Nona bisa memundurkan waktu kepergian Nona Aku bisa membereskan semuanya dengan rapi Wajah Ta O Chon Chon yang tadinya terlihat lembut Sekarang menjadi marah dan dia berkata Apa? Mundur satu hari Tuan ZHUG menunduk Ta O Chon Chon menarik nafas panjang Jangankan satu hari, satu jam saja sudah terlambat Wajah Tuan ZHUG memucat Matanya tidak berani menatap wajah Ta O Chon Chon yang sudah seperti es Tuan ZHUG tetap menundukkan kepalanya Dan dia hanya berkata Aku mohon maaf wajah Ta O Chon Chon menjadi pucat Dia berdiri dengan diam Tiba-tiba dia tertawa dan berkata Kalau begitu, kau tidak perlu minta maaf dalam suara tawanya Pelan-pelan cita mengangkat telapak tangannya Seakan ingin membereskan rambut Tuan ZHUG yang berantakan Tuan ZHUG merasa senang dan dia melihat wajah Ta O Chon Chon yang dipenuhi dengan tawa manis Dia merasa sedikit tenang Tapi begitu telapak tangan Ta O Chon Chon berada di dekat kepalanya Dengan cepat Ta O Chon Chon memotong tenggorokan Tuan ZHUG Metu Tuan ZHUG menjadi melotot Kemudian tubuhnya menjadi limbung Suaranya belum sempat keluar Dia sudah roboh dan tidak bernafas lagi Pandangan Tuan ZHUG terakhir seperti menyiratkan keterkejutannya Kecurigaan, juga rasa benci Tapi Ta O Chon Chon tidak melihatnya lagi Ta O Chon Chon melihat pelakat yang ada di tangannya Di sudut mulutnya terlihat tawanya yang manja Pelan-pelan dia berjalan ke jendela perahu Dia melempar pelakat itu ke dalam sungai Kemudian dia menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri Aku harus bagaimana sekarang Titik bagaimana dia berjalan melewati mayat Tuan ZHUG Dan keluar dari ruangan itu Langkahnya begitu hati-hati Seperti seorang ibu baik yang takut akan menginjak anaknya yang sedang bermain Dia membuka pintu, lalu berkata kepada kedua laki-laki itu Kalian sudah lihat dan sudah mendengarnya bukan? Apakah ini sudah cukup? Kedua laki-laki itu melihat tangan Ta O Chon Chon yang putih Sepasang tangan yang telah membunuh orang diiringi dengan suara tawanya Wajah mereka menjadi gelap, tubuh Mereka yang tegap pada saat mendengar tawa Ta O Chon Chon menjadi gemetar Tawa Ta O Chon Chon terus terdengar Dia berjalan ke arah kedua laki-laki itu Sekarang perahu itu sudah tidak terlalu jauh dari daratan Ta O Chon Chon pun semakin mendekati kedua laki-laki itu Di darat di kepekatan malam terlihat ada sosok laki-laki berbaju hitam Membawa seekor kuda sehat Dia berdiri di pinggir sungai Kedua laki-laki itu terdiam Mereka tidak berani bergerak Ta O Chon Chon memutar matanya Dia tertawa Kedua laki-laki itu terus melihat tawanya Dalam hati mereka timbul perasaan dingin yang tidak tertahankan Mereka berkata Nona, kuda, kuda sudah disiapkan Ta O Chon Chon tertawa dan berkata Apakah kudaku sudah siap? Tawanya terlihat lebih lembut lagi Kedua laki-laki itu sudah berlutut dan berkata dengan suara gemetar Kami tidak bersalah kepada Nona Harap Nona mau melepaskan kami Ta O Chon Chon tertawa dan menjawab Semua orang Chon Chiang Tai Ye U Bang adalah orang bodoh Contohnya adalah kalian Karena kalian telah mengganggu pekerjaanku Suaranya baru berhenti dia tertawa lagi Kalian begitu ketakutan seperti itu Lebih baik kalian mati saja daripada ketakutan seperti itu Kedua laki-laki itu lebih gemetar lagi Tapi mereka tetap tidak berani melihat Ta O Chon Chon Tubuh Ta O Chon Chon yang ramping dengan ringan berjalan ke depan mereka Kemudian dia menjulurkan telapak tangannya Dan memukul kepala mereka Gerakannya begitu lembut Tawanya pinter dengar begitu lembut Seperti sedang membereskan rambut anaknya Laki-laki yang satu berteriak Belum selesai dia berteriak Tangan Ta O Chon Chon yang lain sudah memegang kepalanya Suaranya tertinggal di tenggorokan Nadi-nadinya terputus Tubuh yang masih berlutut segera roboh ke tanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!